SESON 225, TRIK TERCELAH Bumi meledak, dan jaring besar akar tanah menutupi langit, menyelimuti para ahli ras darah. Tidak ada tempat bagi para ahli ras darah untuk pergi. Pembantaian jaring bumi. Liu Ruyan berteriak sekali lagi, dan jaring itu menyusut dalam sekejap. Raungan para ahli ras darah di dalam terputus seperti dipotong dengan pisau. Darah menetes dari bola bumi di langit. Dalam satu gerakan, Liu Ruyan telah mengosongkan lebih dari setengah medan perang. Sungguh langkah yang kejam. Bahkan Longchen melompat. Dia belum pernah melihat gerakan Liu Ruyan ini, jadi kemungkinan besar itu adalah teknik baru yang baru saja dia pelajari. Sebelum ini, Liu Ruyan hanya mengandalkan cabangnya untuk menyerang. Dia tidak pernah menyerang dengan akarnya. Akar Ruyan adalah alat pembunuhnya yang sebenarnya. Akar dan cabangnya memanifestasikan Yin dan Yang, membentuk sebuah siklus. Menurutnya, jika bukan karena bantuan Yin yang immortal grace, dia akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk memahami kemampuan ini. Siklus Yin dan Yang mengandung esensi langit dan bumi. Dalam keadaan ini, dia tidak dapat dihancurkan, dan kekuatannya tidak ada habisnya selama masih ada energi di dalam langit dan bumi, kata Chu Yao dengan pujian. Kekuatan Liu Ruyan telah melampaui harapan semua orang. Ras unding Willow sangat kuat. Berkat Liu Ruyan, semua orang memiliki kesempatan untuk bernapas. Akar Liu Ruyan kembali ke tanah, dan cabang-cabangnya terus membantai para ahli ras darah. Hem, ekspresi Xia Chen tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat ke belakang. Apa itu? Tanya Long Chen. Bos, seseorang diam-diam menyedot kabut darah di udara untuk mengambil sebagian dari darah esensi, kata Xia Chen. Xia Chen mengendalikan formasi besar. Meskipun tidak terlihat melakukan apa-apa, ia aktif di bawah tanah. Melalui formasi itu, Xia Chen menyerap darah esensi ketika pertempuran berakhir. Secara alami, dia telah mengawasi banyak hal sejak awal, dan ketika Liu Ruyan langsung membunuh begitu banyak ahli ras darah, Xia Chen merasakan semacam kekuatan diam-diam menyerap kabut darah. Meskipun tersembunyi dengan baik, bahkan berhasil lolos dari persepsi spiritual tajam Long Chen, formasi Xia Chen masih menangkapnya. Apakah itu cabang luar dari keluarga surgawi? Tanya Long Chen. Xia Chen mengangguk. Bos, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin memberi mereka sedikit darah asli untuk dihadapi? Petik 2. Jangan terlalu picik. Beri mereka lebih dari sedikit. Long Chen tersenyum. Xia Chen juga tersenyum dan diam-diam membentuk segel satu tangan. Di dalam kam cabang luar keluarga surgawi, ada satu tetua yang memegang tungku seukuran telapak tangan. Tungku memiliki noda darah di atasnya, dan saat formasi di dalamnya bekerja, kabut darah mulai muncul di dalamnya, mengembun menjadi setetes demi setetes. Ratusan tetua mengelilingi sesepu ini, menghalangi orang lain untuk melihat gerakan kecilnya. Terlalu lambat, bisakah kamu pergi lebih cepat? Sedikit darah esensi ini tidak cukup untuk dibagikan, kata salah satu tetua lainnya. Saya tidak bisa pergi terlalu cepat. Jika kita diperhatikan, itu akan buruk, kata sesepuh dengan tungku dengan hati-hati. Apa yang Anda takutkan? Mereka hanyalah sekelompok pemula yang belum pernah melihat ras darah sebelumnya. Mereka tidak memiliki pengalaman ini. Jika kita tidak mengambil sedikit keuntungan, kita akan menjadi idiot. Percepat, seberapa sedikit yang akan kita masing-masing dapatkan pada tingkat ini? Tanya tetua pertama. Bagus. Penatua dengan tungku ragu-ragu tetapi tampaknya merasa bahwa kata-kata tetua lainnya masuk akal. Dengan demikian, tungku di tangannya tumbuh sampai satu kaki panjangnya. Kabut yang berkumpul di dalam tungku semakin padat. Lebih banyak darah esensi mulai mengembun di dalam. Sedikit lebih besar masih akan baik-baik saja. Kami akan menggunakan seni magis untuk menghalangi Anda dari indera orang lain. Penatua pertama kagum melihat begitu banyak darah esensi, tetapi dia masih tidak puas. Ketika dia melihat ke arah Longchen dan yang lainnya dan melihat bahwa mereka tidak bertingkah aneh, keberaniannya tumbuh. Oleh karena itu, tungku tumbuh lagi, menjadi seukuran seseorang. Semakin banyak darah esensi berkumpul. Itu sudah cukup. Jangan lepaskan kekuatan sucinya. Seru tetua pertama. Ini terlalu mencolok. Berhenti-berhenti. Orang lain akan melihat. Seseorang berbisik marah pada mereka. Aura tungku telah tumbuh seiring dengan ukurannya, dan orang-orang di sekitarnya mulai melihat ke atas. Cepat dan berhenti. Apa yang salah denganmu? Teriak tetua pertama. Aku, aku. Penatua yang mengendalikan tungku itu pucat. Ketakutan? Dia berkata. Saya tidak bisa mengendalikannya. Tungku tiba-tiba tumbuh sampai seukuran gunung. Anggota lain dari cabang luar terkejut. Apa yang mereka lakukan? Perhatian semua orang beralih dari Dragon Blood Legion ke cabang-cabang luar dari keluarga dewa. Melihat keadaan panik mereka, mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada awalnya. Mereka mengambil darah esensi. Hanya dalam beberapa saat, orang-orang melihat jejak darah mengalir di udara ke dalam tungku. Tercelah. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua hadiah untuk pertempuran ini akan diberikan kepada Long Chen sendirian? Dragon Blood Legion sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di depan, sementara cabang luar dari keluarga dewa mencoba mencuri dari mereka. Bukankah itu terlalu tak tahu malu? Orang-orang tercengang. Apakah cabang luar dari keluarga surgawi benar-benar tidak tahu malu sejauh ini? Tungku terus tumbuh, dan kekuatan hisapnya juga diperbesar. Plot kecil mereka benar-benar terbuka. Para ahli jalan yang benar mulai mengutup mereka. Apakah benar-benar ada orang yang tidak tahu malu sepertimu? Bisakah cabang luar dari keluarga dewa setidaknya peduli sedikit tentang wajah? Mendengar kutukan mereka, melihat ketidakpercayaan mereka, para tetua itu ingin menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri. Ini salah paham. Tungku kondensasi darah ini memiliki rohnya sendiri, dan secara otomatis diaktifkan untuk menyerap darah esensi ras darah. Kita tidak bisa mengendalikannya. Tidakkah kamu melihat kami mencoba menghentikannya? Teriak tetua pertama. Kerubah tua yang cerdik itu langsung menemukan alasan yang bagus. Penjelasan itu dipertanyakan oleh orang-orang. Memang benar bahwa para tetua ini berusaha menekan Tungku. Alasan itu sangat bagus. Xia Chen tertawa. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan bumi bergetar. Ledakan. Tungku meledak, dan ledakan kekuatan yang mengerikan menghancurkan para tetua yang mengendalikan Tungku. Perubahan mendadak itu bahkan lebih mengejutkan. Tungku itu hanya item kuasa divine, dan itu bahkan bukan item divine pertempuran. Bagaimana ledakannya bisa begitu dahsyat? Ratusan ahli Netterpasej terbunuh dalam sekejap. Selesai dengan baik, Gu yang menepuk pundak Xia Chen dan mengacungkannya. Hahaha. Gu Oran tertawa, membuat semua orang menoleh. Gu Oran segera merasakan bahwa itu salah dan meminta maaf. Maaf, saya baru di sini dan tidak tahu aturannya. Apakah saya harus tertawa langsung atau menunggu dalam antrean? Penampilannya yang sepertinya membutuhkan pukulan membuat Mengki, Chuyao, dan yang lainnya terkekeh. Gu yang dan yang lainnya di sisi lain tertawa tanpa menahan diri. Cabang-cabang luar dari keluarga surgawi telah datang dengan kurang dari seribu orang, dan ledakan Tungku telah membunuh ratusan dari mereka. Para tetua lebih jauh batuk darah. Melihat Long Chen dan yang lainnya tertawa dan menepuk punggung mereka sendiri, salah satu tetua berteriak, Kamu melakukan ini. Anda membunuh begitu banyak sesepuh kami. Tunggu saja, ketika saya melaporkan ini kepada keluarga dewa. Hei, apakah kamu idiot? Apakah Anda buta atau tuli? Tidakkah Anda mendengar para tetua itu mengatakan bahwa Tungku itu memiliki rohnya sendiri dan mereka tidak dapat mengendalikannya? Tungku meledak karena menyerap terlalu banyak darah esensi, membunuh mereka. Apa hubungannya dengan kita? Cibir Gu Oran. Anda, pena tua itu terkesima. Sebenarnya, dia sudah tahu apa yang terjadi. Saat para tetua itu diam-diam menyerap darah esensi, dia hanya bertindak seolah dia tidak melihat apa-apa. Tentu saja, jika itu ditarik, dia akan mendapat bagiannya sendiri. Karena Long Chen dan yang lainnya tertawa, mereka jelas telah melakukan sesuatu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka karena jika dia membuktikan bahwa mereka telah melakukan sesuatu, itu juga akan membuktikan bahwa orang-orang itu telah mencuri darah esensi. Dia terjebak. Kau jelas menertawakan kemalangan. Kami mengorbankan orang-orang kami untuk menghentikan ledakan tungku, dan Anda menertawakan kami. Itu jelas tidak menghormati keluarga dewa. Pena tua beralih taktik, menggunakan papan nama keluarga dewa. Menyerah. Apakah Anda tidak tahu apa yang dilakukan pihak Anda sendiri? Dan Anda bahkan memiliki wajah untuk membesarkan keluarga surgawi. Anda telah kehilangan semua wajah keluarga surgawi. Lagi pula, apa salahnya tertawa? Anda kehilangan kendali atas tungku Anda, jadi mengapa kita tidak bisa menertawakan penampilan heroik para prajurit Dragonblood? Alasan yang sangat buruk, ejek Guoran. Kata-kata Guoran sangat jahat. Dia hampir secara langsung mengatakan apa yang telah terjadi. Jika mereka bisa tidak tahu malu, maka dia juga tidak tahu malu. Jika mereka tidak peduli dengan wajah, maka dia juga tidak akan peduli dengan wajah. Hanya siapa yang takut pada siapa? Penonton juga sudah menebak apa yang terjadi. Melihat cabang luar dari keluarga surgawi, mereka menggelengkan kepala dengan jijik. Bab 2242 Keberanian Ras Darah Anjing-anjing keluarga Ye sama seperti tuannya. Anak kecil itu benar, wajah keluarga dewa telah sepenuhnya hilang oleh mereka. Di kehampaan, Shen Cheng Feng dan para ahlinya dengan dingin menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Niat membunuh mengalir darinya. Dia memiliki keinginan untuk turun dan membantai mereka semua. Mereka bersembunyi di kehampaan melalui formasi. Mereka cukup jauh sehingga tidak ada yang tahu mereka ada di sana. Komandan, apa yang keluarga Ye lakukan? Cabang-cabang luar ini benar-benar keluar dari barisan. Tidak bisakah mereka mengelolanya dengan benar? Salah satu ahli di samping Shen Cheng Feng mengerutkan kening. Orang itu adalah ahli Netterpasej. Dia tampak berusia 30-an, tetapi matanya berbicara tentang hal-hal yang telah dilihatnya. Dia adalah seorang ahli sejati, seseorang yang telah mengikuti Shen Cheng Feng selama bertahun-tahun dan selalu menjadi tangan kanannya. Bagian dalam keluarga dewa terlalu rumit. Beberapa hal bukan untuk kita tanyakan. Tetapi cabang-cabang luar ini benar-benar membuatku ingin mencekiknya, kata Shen Cheng Feng dengan penuh kebencian. Long Chen ini tidak buruk. Dia memiliki kekuatan dan kecerdasan. Dia membunuh begitu banyak dari mereka, namun mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara, puji tangan kanannya. Kecerdasan. Kenapa aku tidak melihatnya? Shen Cheng Feng tertawa. Jika Long Chen benar-benar cerdas, dia tidak akan menjadi musuh hampir seluruh dunia. Jika dia punya akal, dia akan licin dan licik, tahu bagaimana mengubah taktik ke situasi yang berbeda, tahu bagaimana menghindari bahaya. Paling tidak, di area ini, dia tidak melihat kecerdasan dari Long Chen. Long Chen ini benar-benar luar biasa. Jika dia bisa diangkat dengan benar, mungkin dia bisa menjadi senjata tajam. Shen Cheng Feng berkata, dia adalah pedang dua sisi. Para petinggi mungkin tidak menyukainya. Hanya anak-anak yang mendengarkan yang bisa makan sampai kenyang, dan Long Chen jelas bukan anak itu. Meskipun Penatua Long menyukai Long Chen, untuk mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dewa akan sangat sulit. Pikirkan saja, untuk memiliki 10 ribu orang memblokir serangan ras darah, jelas bahwa para petinggi memiliki persyaratan ketat untuk Long Chen. Petik 2 Komandan, apakah Anda merasa Long Chen akan berhasil? Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Jika kita mengikuti catatan sejarah, maka mungkin Legion Dragon Blood akan mampu bertahan selama 3 hari. Tapi kali ini, letusan aliran Ki sangat kuat. Itu menunjukkan bahwa kesengsaraan ini berada pada tingkat yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Dragon Blood Legion berhasil menduduki aliran-aliran Ki terkuat, tetapi keuntungan itu hanya akan terlihat setelah maju ke alam Netter Passage. Saat ini, mereka tidak memiliki banyak keuntungan. Ada beberapa aspek dari erupsi aliran Ki. Salah satunya adalah bahwa dalam aliran-aliran Ki, mudah untuk mengisi melalui kemacetan dan belenggu tanpa fondasi menjadi goyah. Sebaliknya, fondasi hanya akan tumbuh lebih stabil. Aspek lain adalah bahwa mereka yang didukung oleh aliran Ki akan diberkati oleh langit dan bumi. Namun, berkah semacam itu hanya akan benar-benar terwujud di alam Netter Passage. Menerobos ke alam Netter Passage adalah hambatan paling berbahaya di dunia kultifasi. Kemungkinan kematian sangat tinggi. Bahkan, sebagian dari itu bahkan tidak berhubungan dengan kekuatan atau bakat. Terkadang itu hanya keberuntungan. Beberapa jenius yang kuat telah meninggal ketika maju ke alam Netter Passage, sementara beberapa orang yang tidak memiliki banyak harapan sama sekali berhasil-berhasil. Alam Netter Passage adalah alam yang paling sulit untuk dipahami di jalur kultifasi. Bahkan letusan aliran Ki tidak dapat mengubah hukum besi itu. Jika mereka ingin menikmati manfaat dari aliran Ki, mereka harus memasuki alam Netter Passage terlebih dahulu. Jadi Dragon Blood Legion saat ini benar-benar dirugikan. Namun, setidaknya sampai sekarang, Dragon Blood Legion telah bertarung dengan sangat mantap. Mereka tidak perlu menggunakan gerakan besar apapun. Ini benar, prajurit Dragon Blood masih bertarung secara individu, dan Liu Ruan mampu menghentikan orang yang tersesat. Shen Cheng Feng sekali lagi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Dunia yin yang berbeda dari medan perang kita. Yang keluar sekarang hanyalah umpan meriam. Elit mereka ingin mereka mati. Mereka ingin mereka mati. Tapi kenapa? Karena kamu belum memasuki inti dari keluarga dewa. Kamu tidak mengerti. Terakhir kali, Penatua Long memberitahu saya bahwa dia menerima beberapa intel yang dapat diandalkan bahwa ras yang menyerang ini telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga mereka tidak lagi mampu menanggung beban itu. Dengan kata lain, ras darah telah mengangkat terlalu banyak prajurit, sampai-sampai tidak ada cukup sumber daya untuk digunakan. Ini adalah cara mereka untuk mengurangi beban mereka. Mereka mengirim umpan meriam melawan segel Soverein, dan sekarang setelah segel Soverein hilang, umpan meriam telah kehilangan nilainya, jadi mereka mengirimnya. Keluarga surgawi memiliki cara mereka sendiri untuk mengumpulkan intel, tetapi hanya mereka yang berada di level Elder Long yang memenuhi syarat untuk menerima intel itu. Adapun Shen Cheng Feng, dia tidak memenuhi syarat. Dia hanya mendengar Penatua Long menyebutkannya. Penatua Long telah menyebutkan hal ini kepada Shen Cheng Feng untuk memastikan bahwa dia siap secara mental. Dia tidak bisa dilumpuhkan oleh perubahan mendadak, atau bisa jadi bencana. Para ahli di belakang Shen Cheng Feng tercengang. Jika itu benar-benar terjadi, maka tingkat mengerikan seperti apa yang telah dikembangkan oleh ras darah. Sekarang Anda tahu mengapa Legion ke-8 kami dipanggil dari Medan Perang Kuno. Bahkan saya pikir ini hanya masalah kecil. Aura Sovereign yang tersisa mencegah mereka yang berada di langkah keempat meter passage ke atas untuk masuk, jadi ini akan menjadi pertempuran yang mudah. Namun, ras darah memiliki terlalu banyak anggota dan dapat menggunakan taktik banjir untuk membanjiri kita, sambil meninggalkan elitnya untuk pukulan terakhir. Kita tidak bisa gegabu, peringatan Shen Cheng Feng. Ya, para ahli di belakangnya setuju. Mereka menyingkirkan ketidakpedulian mereka dan mulai dengan hati-hati memeriksa Medan Perang. Pedangki menyapu Medan Perang. Itu adalah pemandangan yang pahit melihat begitu banyak tubuh diiris terpisah. Prajurit Dragon Blood berlumuran darah, tapi darah itu milik ras darah. Tubuh Willow Raksasa Liu Ruyan masih menghalangi saluran. Tidak ada satu ikan pun yang berhasil melewati jaring. Setiap kali ada tanda hal-hal yang tumbuh terlalu kuat, gerakan jaring tanah akan digunakan sekali lagi, membantai mereka. Bos, sepertinya ada yang salah. Begitu banyak dari mereka telah meninggal, tetapi mengapa moral mereka sama sekali tidak terpengaruh. Mereka bahkan tampak semakin gila, tanya Guyang. Pakar ras darah terus menyerang ke depan, sama sekali mengabaikan korban mereka. Mereka melangkahi mayat yang tak terhitung jumlahnya tanpa ragu-ragu. Sudah enam jam sejak pertempuran dimulai, jadi mayat mereka menumpuk di pegunungan. Kehendak menakutkan seperti apa yang dibutuhkan untuk terus maju seperti ini. Ini adalah sifat bawaan ras darah. Anggota ras mereka yang mati melepaskan kiber darah yang misaraf yang lain, membuat mereka gila dan kehilangan akal. Pakar ras darah ini berasal dari ras tingkat rendah. Kecerdasan mereka terbatas sejak awal dan setelah dipengaruhi oleh kiber darah itu, kepala mereka menjadi kosong, dan yang mereka tahu hanyalah membunuh. Anda tidak bisa menilai mereka seperti cara Anda menilai manusia. Saat ini, mereka hanyalah monster pembunuh dalam bentuk seperti manusia. Mereka bahkan mungkin lebih gila dari Magical Beast. Mereka sudah kehilangan rasa percaya diri, dan hanya kematian yang bisa menghentikan mereka, jelas Li Jing. Dari semua orang yang hadir, tidak ada yang tahu lebih banyak tentang ras darah selain Li Jing. Setiap kali subras baru muncul, dia akan langsung menjelaskan kekuatan dan kelemahan mereka, serta cara terbaik untuk menanganinya. Dia sangat berguna. Jadi itu masalahnya. Aku takut, berpikir bahwa ada prajurit yang bahkan lebih berani daripada prajurit Dragonblood. Gu yang menghela nafas lega. Penjelasan ini membuatnya tenang. Dia telah dikejutkan oleh keberanian ras darah. Tetapi jika mereka hanya maniak yang tidak berotak, maka tidak ada yang aneh tentang itu. Prajurit Dragonblood adalah pejuang sejati. Salah satu empirin sedalam keluarga Beitang tidak bisa menahan nafas. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, saya yakin bisa mengalahkan mereka. Namun, jika saya bertarung di medan perang ini, saya tidak akan bisa bertahan lama. Empyrean ini telah membangunkan manifestasinya dan merupakan salah satu dari delapan pengawal hebat Beitang Rusuang. Dia sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup baik dalam keluarga Beitang. Namun, dia tidak bisa tidak memuji para prajurit Dragonblood. Ini menunjukkan kepadanya bahwa para ahli sejati selalu perlu merasakan bidang apa yang kurang dari mereka. Beitang Rusuang mengangguk. Kamu satu-satunya di sini yang berani mengakui bahwa kamu mungkin lebih rendah dari orang lain. Itu saja sudah cukup untuk memungkinkan Anda berjalan lebih jauh. Empyrean menghela nafas, dibandingkan dengan prajurit Dragonblood, kita yang diberkati dengan dukungan dari keluarga Beitang jauh lebih beruntung. Tanpa keluarga Beitang, tidak mungkin kami mencapai level kami saat ini. Tetapi mereka berhasil mencapai level mereka dengan mempertaruhkan nyawa mereka berulang kali. Mereka harus mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan untuk mencapai level ini. Itu sebabnya keinginan mereka jauh lebih keras dari kita. Kami terlalu diberkati, memikirkannya saja membuatku merasa malu. Keluarga Beitang memberi kami kondisi yang sangat baik, dan kami berakhir seperti ini. Saudara-saudara, lingkungan kita berkali-kali lebih baik daripada lingkungan mereka, namun kita telah dilampaui. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Empyrean melihat kembali ke murid-murid lain dari keluarga Beitang. Murid-murid itu langsung menunduk karena malu. Bahkan jika dia bisa mengakui bahwa dia lebih rendah, maka yang lainnya masih jauh dari mampu menandingi mereka. Magang senior saudara Nuoli, kami pasti akan bekerja keras. Kami tidak akan kalah dengan siapapun. Teriak seorang murid, melihat kekuatan tempur yang mengejutkan dari para prajurit Dragonblood, kebanggaan mereka sendiri menjadi bersemangat. Bekerja keras, Nuoli mengangguk. Bekerja keras, Beitang Rusuang juga mengangkat kepalaan tangan. Dia melihat Longchen yang tenang dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras itu benar, tapi arahnya harus benar. Jika Anda menangkapnya, maka Dragonblood Legion akan menjadi keluarga Anda. Bukankah itu jauh lebih efisien daripada usaha Anda sendiri? Kepala keluarga lama keluarga Beitang berbisik ke telinga Beitang Rusuang dengan senyum nakal. Nenek, Beitang Rusuang tersipu. Gadis, jangan berteriak. Visi nenek Anda pasti benar. Tidakkah kamu melihat gadis dari keluarga Nangong juga berbisik? Mereka pasti memiliki pandangan mereka pada Longchen juga. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda membiarkannya menangkapnya terlebih dahulu, jangan datang menangis kepada saya, kata kepala keluarga tua itu. Beitang Rusuang melihat ke arah keluarga Nangong. Ada beberapa tetua berbisik dengan Nangong Zuyue, sesekali melirik ke arah Longchen. Bab 2243 Batas Dibandingkan dengan prajurit Dragonblood, murid Nangong kami adalah bunga rumah kaca. Mereka masih anak-anak. Kami, orang-orang tua, terlalu keras kepala. Sesepuh keluarga Nangong berkumpul, menghela nafas. Dalam hal bakat, para murid yang dibesarkan oleh keluarga Nangong pasti jauh lebih baik daripada para prajurit Dragonblood. Ketika datang ke sumber daya, tidak diketahui seberapa jauh di belakang debu yang dilemparkan keluarga Nangong ke Longchen. Namun, sekarang perbedaan itu ditunjukkan. Ini adalah hasil dari temper melalui pertempuran sejati. Meskipun mereka juga telah membuat marah murid-murid mereka, itu hanyalah cobaan. Bahaya selalu terkendali. Bertentangan dengan mereka, Dragonblood Legion telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati berkali-kali. Tidak ada jaminan hidup mereka. Mereka hanya bisa mempertaruhkan hidup mereka, dan dalam prosesnya, memahami esensi sejati dari Marsial Dao. Bahkan jika kekuatan tempur mereka sedikit lebih tinggi dari prajurit Dragonblood, mereka masih akan mati jika menghadapi mereka. Keyakinan para prajurit Dragonblood dalam kemenangan terlalu menakutkan. Bahkan dikelilingi oleh pasukan ras darah yang tak ada habisnya ini, di mana satu kesalahan berarti kematian, mereka masih terlihat santai. Bagaimana itu mungkin? Karena mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka tidak akan membuat kesalahan. Berjalan melewati celah bahaya, melambaikan tangan dan mengubah krisis menjadi keberuntungan, itu membuat semua orang merenungkannya. Sesepuh keluarga Nangong mulai memeriksa diri mereka sendiri. Tak perlu dikatakan bahwa sesepuh keluarga Nangong memiliki kebijaksanaan yang lebih besar daripada beberapa orang. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka menganggap diri mereka lebih dulu, tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya tahu cara mengeluh dan memaksakan tanggung jawab kepada orang lain. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Beberapa orang ingin langsung melambung, dan yang lain ingin perlahan-lahan membangun fondasi yang matang. Pada akhirnya, hasil adalah yang terpenting. Jalan prajurit Dragon Blue tidak selalu cocok untuk orang lain, dan iri pada mereka tidak ada artinya. Anda hanya perlu melihat jalan Anda sendiri dan memutuskan apakah itu tepat untuk Anda, kata Nangong Suiyue. Suiyue benar. Ajaran keluarga Nangong tidak terfokus pada keganasan seperti itu. Kami tidak bisa meniru aspek itu, kata seorang tetua berjubah abu-abu. Penatua ini adalah kepala keluarga Nangong saat ini, Nangong Yunsan. Hal yang lucu adalah bahwa senioritasnya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dia telah menjadi anak muda yang sedang naik daun, dan menghitung generasi, dia secara teknis akan menjadi junior Nangong Suiyue. Tetapi karena dia adalah kepala keluarga, mereka berdua memanggil satu sama lain dengan setara. Tepat pada saat ini, sup ras baru dari ras darah muncul. Mereka sangat besar dan berotot. Bahkan tangan dan kaki mereka tebal, dan mereka memegang palu raksasa di tangan mereka. Ini adalah ras darah behemot. Mereka adalah ras peringkat menengah dengan kekuatan besar. Senior magang saudara Longchen, prajurit Anda harus berhati-hati. Li Jing menjerit kaget. Ketika para ahli darah behemot itu menghantamkan palu mereka pada para prajurit Dragonblood, pedang para prajurit Dragonblood tertebas. Bunga api terbang. Prajurit Dragonblood terlempar mundur beberapa langkah, sementara para ahli darah raksasa dikirim terbang, palu mereka terlepas dari genggaman mereka. Serangan prajurit Dragonblood tidak dapat membunuh ahli darah behemot dalam satu serangan. Harus diketahui bahwa mereka tidak menahan diri. Bahkan ahli netherpasej rilem behemot blod bisa dihentikan. Li Jing menutup mulutnya dengan kedua tangannya, benar-benar terkejut. Seberapa kuatkah prajurit Dragonblood? Ras darah behemot adalah ras peringkat menengah di antara ras darah, dan dikatakan sebagai inti dari kekuatan ras darah. Selanjutnya, di antara mereka ada beberapa di alam netherpasej. Kedatangan para ahli darah behemot menyebabkan para prajurit Dragonblood tidak lagi acuh-ta'acuh. Mereka secara bertahap menjadi tidak mampu mengikuti jumlah mereka. Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com. Boom! Salah satu prajurit Dragonblood tiba-tiba dikelilingi oleh lebih dari 10 ahli darah behemot, menyebabkan teriakan kaget terdengar. Dalam situasi itu, dia pasti akan mati. Anehnya, prajurit Dragonblood telah menggunakan tinjunya untuk menerima salah satu palu, menyebabkannya meleset. Sebagai gantinya, lengan itu benar-benar cacat, bahkan tulangnya mencuat. Mengambil keuntungan dari momen kecil itu, pedangnya memotong kepala penyerang. Ada pun palu yang dia paksa kelintasan yang menyimpang, itu memblokir serangan beberapa orang lain. Dalam kekacauan yang kacau itu, pedang prajurit Dragonblood melintas. Dia membunuh tujuh ahli darah behemot dalam sekejap. Dengan tujuh dari mereka mati, dia memenangkan kesempatan untuk bernapas. Lengannya yang cacat sudah sembuh, dan dia mengambil palu, menghancurkannya menjadi palu yang berbeda. Dia menebang pemilik palu itu, mengumpulkan jumlah pembunuhan yang lebih tinggi. Gerakannya mengalir dengan sempurna, dari menariknya ke belakang, menggunakan kekuatannya sendiri, hingga melakukan serangan balik. Itu sempurna, namun juga sangat berbahaya. Dengan begitu banyak ahli darah behemot menyerang, para prajurit Dragonblood sekarang dikelilingi oleh bahaya. Namun, mereka terus berjuang, menebas musuh mereka. Cara mereka bertarung membuat orang lain memuji. Pemanasan sudah selesai. Pertempuran akhirnya dimulai. Gu yang mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia gatal untuk bergabung. Pemanasan. Li Jing terdiam. Pertempuran mengerikan ini hanya pemanasan di mata prajurit Dragonblood. Itu benar-benar mengerikan. Long Chen, saudara magang senior, apakah kamu tidak akan bergabung? Semua orang di sekitarnya tertawa. Salah satu prajurit wanita penyembuh berkata, Adik perempuan, kamu meremehkan prajurit Dragonblood. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani ikan kecil ini, apakah mereka berani menyebut diri mereka sendiri sebagai prajurit Dragonblood? Tapi, Li Jing menata prajurit Dragonblood. Cedera dengan cepat muncul. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Itu sama sekali tidak terlihat seperti mereka sedang berakting. Tidak apa-apa. Teruslah menonton, menghibur prajurit penyembuh itu. Bahkan saat mereka berbicara, para prajurit Dragonblood terus ditekan. Semakin banyak ahli darah behemot muncul, yang di alam Netropasage khususnya sangat berbahaya. Kadang-kadang prajurit Dragonblood akan batuk darah, tetapi mereka tidak mundur. Bahkan dalam keadaan putus asa seperti itu, mereka terus mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Aku mengerti sekarang mengapa prajurit Dragonblood begitu kuat. Bahkan menghadapi kematian, hati dao mereka teguh. Tidak ada ladang sedikitpun di hati mereka, seru salah satu ahli benar. Bagi mereka, menonton saja sudah membuat hati mereka sesak. Prajurit Dragonblood bisa mati kapan saja, tapi prajurit Dragonblood lebih tenang dari mereka. Mereka tidak panik sedikitpun, bahkan dalam situasi seperti itu. Mereka selalu dapat menemukan cara terbaik untuk melakukan serangan balik dan menyelesaikan kesulitan mereka. Magang senior saudara Longchen memperlakukan pertempuran ini sebagai percobaan. Itu mengerikan. Hanya menonton pertempuran ini adalah cobaan. Adapun benar-benar berada di dalamnya, itu gila. Ini adalah pertempuran nyata, sementara dalam percobaan, Anda selalu bisa diselamatkan. Di sini, mati sudah mati. Mereka mengeluarkan hidup mereka untuk pelatihan. Tidak heran mereka begitu menakutkan. Setiap bagian dari reputasi Dragonblood Legion didukung oleh kekuatan sejati. Potensi seseorang tidak terbatas. Itu hanya tergantung pada apakah Anda bisa memaksanya keluar atau tidak. Prajurit Dragonblood adalah monster. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Untuk sesaat, para ahli jalan yang benar hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Pertempuran ini mengguncang hati mereka. Itu benar-benar tarian di ujung pisau. Kecerobohan sekecil apapun bisa merenggut nyawa. Para ahli dari kekuatan lain juga menunjuk, mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Para tetua jelas menggunakan ini sebagai pelajaran bagi murid-murid mereka. Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com. Hanya murid jalur korup yang menonton dengan gentar. Di jalan rusak, semua murid yang hidup adalah yang selamat dari cobaan yang kejam dan menyedihkan. Tetapi bahkan mereka menggigil di hadapan pasukan ras darah yang menakutkan ini. Kekejaman mereka adalah tindakan untuk dilihat orang lain sehingga mereka akan takut pada mereka. Tapi kekejaman Dragonblood Legion adalah bagian dari mereka. Mereka kejam terhadap musuh mereka, dan kejam terhadap diri mereka sendiri. Salah satu prajurit Dragonblood setengah tubuhnya dihancurkan menjadi bubur oleh salah satu ahli darah behemot, tetapi Longchen dan yang lainnya masih tidak bergerak. Akibatnya, prajurit Dragonblood itu bertahan selama beberapa waktu sebelum menemukan kesempatan untuk membunuh dua ahli darah behemot dan penyembuhan. Benar-benar kejam. Keringat dingin menetes di punggung orang-orang. Nyawa prajurit Dragonblood itu tergantung pada seutas tali, tetapi Longchen dan yang lainnya masih menonton. Mereka tidak punya pilihan selain menjadi ganas. Kali ini Longchen bisa membantunya, tetapi siapa yang akan membantunya lain kali? Monian akhirnya memecah kesunyiannya. Jika seseorang menolak untuk bekerja, tidak ada yang bisa membantu mereka. Longchen hanya bisa memberi mereka lingkungan, tetapi untuk menjadi ahli sejati, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Itu berlaku baik untuk prajurit Dragonblood maupun Longchen. Mereka memahami posisi mereka, dan semua mempertaruhkan hidup mereka. Sebenarnya, hidup memang seperti ini. Semakin besar tujuan Anda, semakin banyak tantangan yang akan Anda hadapi. Jika tujuan Anda hanya menjadi orang normal, Anda hanya perlu mengalami perjuangan orang normal. Jika Anda ingin menjadi dewa, maka Anda harus melalui cobaan di tingkat dewa. Setiap orang harus membayar harga untuk aspirasi apapun yang mereka miliki. Mendengar kata-kata Monian, semua orang terdiam, merenungkan apa yang dia katakan. Mereka melihat para prajurit Dragonblood yang dikelilingi oleh para ahli darah behemot. Mereka seperti perahu kecil yang mengapung di atas lautan yang mengamuk. Mereka tampak seperti akan runtuh kapan saja. Tapi para prajurit Dragonblood masih terlihat bertekad. Adegan ini menyentuh bagian terdalam dari hati orang-orang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika matahari sekali lagi terbit di langit, itu berarti sudah siang dan malam penuh sejak pertempuran dimulai. Para prajurit Dragonblood telah melewati kematian berkali-kali selama jam-jam ini. Pada akhirnya, mereka berhasil bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka mulai berkurang. Meskipun mereka masih bertarung dengan gagah berani, mereka lelah. Ini tentang batasnya. Guoran, beri perintah. Longchen tiba-tiba berbicara. Bab 2244 Grand Formasi diaktifkan. Bentuk formasi. Teriakan Guoran terdengar di seluruh medan perang. Prajurit Dragonblood mendengarnya, dan cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Mereka masih memiliki lebih banyak kekuatan. Orang-orang dikejutkan oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini. Bukankah mereka sudah kehabisan energi? Sebenarnya, mereka benar. Prajurit Dragonblood telah benar-benar mencapai batas mereka. Cahaya yang keluar dari tubuh mereka berasal dari baju besi yang dibuat Guoran untuk mereka. Dengan baju besi yang menutupi tubuh mereka, para prajurit Dragonblood disegarkan. Yuan spiritual mereka yang hampir habis perlahan mulai pulih. Terakhir kali, dalam pertempuran Aliran Ki, para prajurit Dragonblood telah menghadapi para ahli dari berbagai kekuatan. Menjelang akhir, mereka kehabisan energi. Itu membuat Guoran melihat skenario berbahaya. Jika lebih banyak ahli menyerang pada saat itu, Dragonblood Legion akan berada dalam bahaya. Setelah pertempuran itu, Guoran telah memodifikasi armor sekali lagi, menanamkan seribu rune penyimpanan energi di masing-masingnya. Dengan cara ini, para prajurit Dragonblood dapat menyimpan Yuan spiritual mereka di dalam armor mereka dan menariknya keluar selama masa krisis. Seribu rune penyimpanan energi secara kasar memungkinkan setiap prajurit Dragonblood untuk menyimpan hampir setengah Yuan spiritual normal mereka. Yuan spiritual yang tersimpan itu dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat yang kritis. Prajurit Dragonblood sekarang mengekstrak sebagian dari Yuan spiritual yang tersimpan itu, memberi nutrisi pada tubuh mereka yang hampir kelelahan. Prajurit Dragonblood berkumpul menjadi formasi melingkar. Pada saat itu, mereka menjadi seperti balok besi. Formasi mereka berputar, merobek pasukan ras darah. Dalam sebuah formasi, para prajurit Dragonblood tidak lagi merasakan bahaya. Kekuatan mereka terhubung, dan mereka seperti mesin daging. Mereka perlahan mundur. Yuan spiritual yang tersimpan di baju besi tidak bisa disiasiakan. Menyimpan energi membutuhkan waktu dan menghabiskan 10 kali jumlah energi yang disimpan. Butuh sebulan penuh untuk memaksimalkannya. Yuan spiritual yang tersimpan itu adalah kartu truf yang tidak boleh digunakan dengan enteng. Baru saja, mereka hanya menggunakan sedikit, tetapi para prajurit Dragonblood merasa sedih karenanya. Begitu mereka menyelesaikan formasi, mereka mundur. Tubuh besar Liu Ruyan bangkit dari tanah, akar yang tak terhitung jumlahnya menariknya ke depan. Tentara ras darah yang tak ada habisnya ditekan olehnya. Prajurit Dragonblood mundur, sementara Liu Ruyan maju. Keduanya bertukar posisi. Pilar cahaya menyebar dari tanah, membentuk cincin cahaya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari cincin cahaya itu, merobek pasukan ras darah. Mereka yang berada di alam Lifestar langsung meledak saat kontak. Bahkan mereka yang berasal dari ras yang lebih kuat hanya akan mampu memblokir maksimal 3 pedang sebelum dibunuh. Sungguh formasi yang kuat, melihat ribuan pedang itu terbang membuat para penonton melompat. Aku sudah lama mendengar tentang master formasi yang menakutkan di dalam Dragonblood Legion. Formasi pembunuhan yang menakutkan seperti itu pasti memiliki harga yang konyol. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Semakin kuat formasi, semakin besar harga untuk membuatnya tetap aktif. Formasi pembunuhan dengan kekuatan seperti itu yang mencakup area seperti itu harus menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan untuk setiap detiknya aktif. Master formasi secara bertahap menurun. Legenda mengatakan bahwa master formasi adalah salah satu eksistensi paling menakutkan di zaman kuno. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka bisa membunuh dewa dan iblis. Mereka bisa membalik seluruh dunia. Posisi master formasi bahkan lebih besar dari alkemis. Namun, ini adalah era yang menurun dengan sedikit sumber daya. Kebanyakan master formasi mati kelaparan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk membesarkan diri mereka sendiri. Master formasi di benua sekarang tidak lebih dari pengrajin yang bekerja untuk mencari nafkah. Kebanyakan master formasi dipaksa untuk mengambil profesi kedua hanya untuk membayar sumber daya mereka sendiri. Tidak ada yang akan menyangkal bahwa master formasi bisa menakutkan. Tetapi prasyaratnya adalah mereka memiliki sumber daya yang cukup. Jika tidak, maka mereka adalah juru masak tanpa alat atau bahan. Bagaimana mereka memasak? Jadi profesi master formasi telah menurun ke titik di mana tidak ada seorangpun yang luar biasa di bidang ini yang muncul dalam puluhan ribu tahun terakhir. Adapun formasi sekte besar, mereka adalah hal-hal yang tertinggal dari zaman kuno. Selama mereka berhati-hati dan menghindari pertempuran skala besar, formasi mereka bisa tetap dalam kondisi baik tanpa master formasi. Itulah mengapa saat ini, master formasi tidak dianggap penting oleh kekuatan besar. Mereka selalu bisa menggunakan formasi lama mereka. Namun, sekarang, hanya sedikit pengungkapan keterampilan Xia Chen yang mengejutkan semua orang. Formasi berlanjut, memusnahkan pasukan ras darah yang masuk. Mereka tidak dapat menagih lebih. Xia Chen membentuk segel tangan, dan gambar pusaran air muncul di tanah. Kispiritual dunia dengan gila mengembun di sana. Sungguh formasi pengumpulan roh yang menakutkan. Merasakan kispiritual langit dan bumi tersedot, ekspresi orang-orang berubah. Formasi pengumpulan roh adalah salah satu formasi yang paling umum. Setiap orang memiliki satu. Tapi formasi pengumpulan roh Xia Chen ini sangat kuat. Sangat kuat sehingga bahkan membuat putaran Tao Surgawi. Bahkan mereka yang berasal dari pilvali, jalur korap, dan yang lainnya kagum. Efek dari formasi ini seratus kali lebih besar daripada formasi pengumpulan roh mereka sendiri. Tidak heran pertumbuhan Dragon Blood Legion begitu menakutkan. Mereka memiliki master formasi yang sangat kuat. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Saya mendengar bahwa Long Chen juga seorang master alkimia yang luar biasa, dengan rumor yang mengatakan bahwa seni alkimianya tidak kalah dengan pilferi. Seorang alkemis puncak ditambah master formasi puncak adalah dukungan terbesar dari Dragon Blood Legion. Tidak peduli seberapa hebat seni alkimia Long Chen, dia hanya satu orang. Tidak mungkin dia bisa memurnikan pil yang cukup untuk Legion sebesar itu. Saya mendengar pil obatnya sebagian besar dari Sekte Huayun. Apakah Anda lupa bagaimana Long Chen mengisi dirinya dengan barel pil obat selama letusan aliran Ki? Dengan kata lain, dukungan dari Dragon Blood Legion adalah Sekte Huayun dari balik layar. Tidak heran mereka memiliki kekayaan seperti itu. Sekte Huayun dikatakan sebagai sekte terkaya di benua surga Beladiri. Mereka telah bersaing dengan pil fali sejak awal. Namun, mereka jauh lebih rendah dan jarang ikut campur dalam urusan dunia kultivasi. Orang biasanya lupa tentang kekuatan mereka. Sekarang seseorang menyebutkan mereka, mereka semua tiba-tiba mengerti. Tampaknya uang Dragon Blood Legion berasal dari Sekte Huayun. Seperti yang diharapkan dari pengusaha paling sukses. Jika Anda berinvestasi dalam objek, keuntungan akan terbatas. Tetapi jika Anda berinvestasi pada orang, yah, begitu Long Chen menjadi penguasa dunia, keuntungannya tidak akan ada habisnya. Petik 2 Long Chen terkenal karena kejam dengan pembalasannya, tetapi juga karena membalas orang-orang yang membantunya. Sekte Suantian Dao, Sekte Pertempuran Pemisah Surga, dan Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah contoh terbaik. Mereka membantu Long Chen, dan Long Chen memandang mereka sebagai keluarga. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Ketiga kekuatan itu telah menurun ke titik yang menyedihkan sebelum dia pergi ke mereka. Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow khususnya telah diburu hingga hampir punah. Sekarang, tiga kekuatan berdiri di peringkat teratas dunia. Itu adalah pembayaran kembali. Pedang terus terbang keluar dari formasi, membantai pasukan ras darah. Mayat menumpuk dengan cepat. Di depan, daun willow disayat seperti pedang, dan akar raksasa menyerang seperti naga. Mereka melahap sebagian besar ahli ras darah. Di depan Liu Ruyan, mereka hanyalah makanan. Hal itu membuat beberapa orang iri. Semua darah esensi dari para ahli itu akan pergi ke Dragon Blood Legion. Melihat mayat-mayat di tanah perlahan layu sampai mengering, jelas bahwa Longchen mengumpulkan darah esensi mereka. Darah esensi ras darah mengandung esensi saman kuno. Meskipun garis keturunan mereka tidak lagi murni, darah esensi mereka masih bisa disempurnakan menjadi darah esensi kuno. Darah esensi kuno itu adalah harta yang tak ternilai bagi mereka yang belum membangkitkan darah roh mereka. Tidak ada jumlah uang yang mampu membelinya. Darah esensi seperti itu hanya bisa dimurnikan dari para ahli ras darah, dan meskipun mereka telah dibunuh sebelumnya di era kegelapan masa lalu, darah esensi kuno yang dimurnikan dari mereka selalu segera digunakan oleh para ahli saat itu. Sangat sedikit yang diselamatkan. Lagi pula, begitulah cara mereka memperkuat sisi benua dan mencegah lebih banyak orang terbunuh. Jika semua orang terbunuh, maka menyimpannya tidak akan ada gunanya. Mayat-mayat itu adalah harta karun, dan semuanya sekarang milik Dragon Blood Legion. Keluarga Dewa benar-benar bias, mengapa Longchen harus mendapatkan semua manfaatnya? Gerutu salah satu binatang suan. Ekspresi Peng Wan Li berubah setelah mendengar itu, dan seperti yang diharapkan, para tetua dari cabang luar memelototinya. Salah satu dari mereka dengan dingin menyatakan, jika Anda merasa itu tidak adil, maka setelah tiga hari habis, bagaimana kalau kita membiarkan binatang suan untuk mempertahankan daerah ini sendiri selama tiga hari? Anggota cabang luar ini sudah menahan amarah mereka dari apa yang baru saja terjadi dengan trik mereka terungkap. Ditambah harus menyaksikan Dragon Blood Legion hanya mengaktifkan formasi dan duduk dengan nyaman mengumpulkan darah esensi, mereka menjadi gila karena cemburu dan marah. Adapun kepala binatang suan, mereka pasti tidak terlalu pintar untuk mengatakan bahwa keluarga surgawi bias. Satu orang itu akhirnya memprovokasi orang-orang tua ini. Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com. Peng Wan Li tidak memberikan orang itu kesempatan untuk menanggapi. Dia langsung membanting tangannya ke kepala orang itu, membunuhnya. Keluarga surgawi selalu adil. Sayangnya, ajaran saya belum cukup. Tolong maafkan saya. Peng Wan Li menangkupkan tinjunya. Dia bukan Longchen. Dia tidak ingin menarik kemarahan cabang-cabang luar. Di masa depan, mereka mungkin mempersulitnya. Orang-orang tua ini jelas idiot yang terbiasa diperlakukan seperti pangeran, padahal kenyataannya mereka tidak lebih dari anjing. Memprovokasi mereka tidak memberinya manfaat apapun. Setelah Peng Wan Li membunuh orang itu, pembicara dari cabang luar mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, raungan yang menggetarkan surga datang dari dalam dunia yinyang. Bumi bergetar dan sosok raksasa muncul. Bab 2245 Monster Ledakan Darah Banteng Dari kedalaman dunia yinyang, satu demi satu sosok seukuran gunung muncul. Mereka adalah monster dengan kepala banteng dan tubuh tertutup ki hitam. Mereka seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Iblis berkepala banteng. Longchen terkejut. Dia mengenali monster ini. Kembali di dunia yinyang ketika Ye Lingshan secara tidak sengaja menyelinap ke dalam persidangan bawah tanah, dia telah menemukan sebuah fragment dari Belwastelen Timur. Mengambilnya telah menarik kemarahan iblis berkepala banteng ini, dan mereka hampir membunuh mereka berdua. Pada akhirnya, mereka dipaksa untuk menarik mereka ke dalam formasi pembunuhan, tetapi bahkan formasi pembunuhan itu tidak berhasil membunuh mereka. Sebagai gantinya, mereka telah menghancurkan formasi, memungkinkan Longchen untuk mengambil bahan obat berharga yang ada di belakang formasi. Mereka juga bagian dari ras darah. Tanya Gu Yang. Tidak, mereka tidak. Mereka adalah sejenis binatang ajaib yang dijinakkan oleh ras darah. Mereka disebut monster banteng darah peledak. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga pertahanan yang menakutkan. Bahkan benda suci pun kesulitan melukainya. Kakak magang senior Longchen, meskipun monster banteng darah peledak ini memiliki aura yang mirip dengan ahli nether passage awal, karena kekuatan ofensif dan defensif mereka, mereka dapat menandingi ahli nether passage langkah ketiga. Ini kemungkinan besar adalah permainan balasan ras darah untuk formasi kita. Mereka ingin menggunakan monster banteng darah peledak untuk menghancurkannya, Li Jing memperingatkan, suaranya sedikit bergetar karena gugup. Monster banteng darah peledak cukup terkenal dalam catatan sejarahnya. Mereka telah menjadi mimpi buruk umat manusia. Ras darah telah menggunakan mereka untuk menginjak-injak formasi pelindung mereka. Biasanya, kartu jenis ini hanya akan digunakan pada tahap akhir pertempuran. Tapi saat ini baru awal dari hari kedua, dan mereka telah muncul. Itu tidak sesuai dengan catatan masa lalu. Monster banteng darah peledak ini sangat kuat. Ketika saya berada di ranah transformasi jiwa, saya tidak dapat melakukan apapun pada mereka, kata Longchen. Dengan kata lain, tubuh fisik mereka sangat kuat, kan? Wilde, yang telah tertidur, tiba-tiba berdiri. Ya, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa memakannya, kata Longchen, tahu apa yang dipikirkan Wilde. Aku akan pergi mencoba. Wilde tidak menunggu orang lain mengatakan apapun dan menyerang dengan tongkat tulangnya. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh, berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Wilde mengecam banyak ahli ras darah. Dia seperti anak panah yang menembus di tengah-tengah mereka. Salah satu monster banteng darah peledak meraung ke arah Wilde dan menginjakan kaki ke arahnya. Ledakan. Tubuh Wilde melintas dan dia menghindar. Jejak kakinya ini melepaskan gelombang kejut yang menerbangkan para ahli ras darah di sekitarnya. Setelah menghindari serangannya, Wilde meraih kakinya dan menggigitnya. Meskipun Wilde sekarang menjadi raksasa setinggi 300 meter, dia masih kecil dibandingkan dengan monster banteng darah peledak. Dia nyaris tidak mencapai puncak kukunya. Akibatnya, dia menggigit daging tepat di atas kuku. Darah terciprat. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa sepotong daging raksasa dirobek dari monster banteng darah peledak. Gigi Wilde bahkan lebih tajam dari benda suci. Monster banteng darah peledak melompat, menjerit. Satu gigitan dari Wilde ini membuatnya kesakitan. Kakak Long, aku bisa memakannya. Suara kacau Wilde terdengar ketika dia mencoba berbicara melalui mulut daging. Dia terdengar senang. Kalau begitu, makanlah. Long Chen tidak bisa menahan ekspresi aneh. Gigi dan makan Wilde, luar biasa. Wilde memakan rambutnya dan bersembunyi bersama dagingnya. Hanya menonton membuat tenggorokan Long Chen terasa gatal dan tidak nyaman. Tapi Wilde sepertinya menganggapnya beraroma. Wilde tidak pernah pilih-pilih soal rasa. Dia menyukai hal-hal dengan darah dan daging yang kuat, semakin kuat semakin baik. Untuk menggunakan kata-kata Wilde, daging kenyal adalah yang terbaik. Daging yang tidak memiliki kekuatan seperti kapas. Rasanya tidak enak, dan tidak mengisi perutnya. Ledakan. Monster banteng darah peledak menghentakkan kakinya sekali lagi, mengaum dengan marah. Wilde dipaksa mundur, dan dia meraung. Tubuhnya sekali lagi tumbuh sampai dia menjadi sosok yang mengjulang sebesar monster banteng darah peledak. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Apakah dia manusia atau monster? Meskipun Wilde pernah bertarung sebagai raksasa setinggi 300 meter, sekarang dia berkali-kali lebih besar, orang yang mengejutkan. Apakah ras manusia benar-benar memiliki kemampuan surgawi seperti itu? Klop tulang Wilde tumbuh bersamanya, dan dia menghancurkan kepala monster banteng darah peledak. Itu mati bahkan tanpa membuat gerutuan. Setelah membunuhnya, Wilde bahkan tidak menunggu mayatnya jatuh. Dia meraihnya, dan sebuah gelang di pergelangan tangannya menyala. The Explosive Blood Bull Monster menyusut sampai seukuran telapak tangannya. Gelang ini adalah sesuatu yang dibuat khusus oleh Guoran untuk Wilde karena Wilde tidak tahu cara menggunakan seni magis. Mayat raksasa dapat dikompresi dengan energi spasial berkat gelang ini yang membantu Wilde. Hanya dengan berpikir, Wilde bisa mengecilkan dan menyedot mangsanya ke dalam gelang. Monster banteng darah peledak yang menyusut dilemparkan ke mulut Wilde. Dia menggigit dengan keras, dan ada suara seperti bakso yang meledak yang membuat Longchen dan yang lainnya merinding. Adapun para ahli lainnya, rambut mereka berdiri tegak. Di mana Longchen menemukan monster berbentuk manusia ini. Saat Wilde mengunya, dia tidak berhenti. Tongkat tulangnya berayun ke arah monster banteng darah peledak lainnya, membunuhnya. Klub tulang Wilde adalah harta tak ternilai yang kebetulan sesuai dengan kehasannya. Itu sangat keras dan berat. Bahkan monster banteng darah peledak tidak bisa menahan serangan darinya. Setelah membunuh monster banteng darah peledak keduanya, tanpa memikirkannya, dia melemparkannya ke mulutnya dan terus mencari target berikutnya. Wilde bisa sebesar ini. Itu benar-benar menakutkan. Mengki menatap kaget. Longchen menjelaskan, Wilde mengatakan bahwa 300 meter adalah pilihan terbaik untuknya secara normal. Ukuran itu membuat kelelahannya rendah dan dia bisa bertarung untuk waktu yang lama seperti itu. Semakin besar dia tumbuh, semakin besar kelelahannya. Itu sebabnya dia biasanya berada di ketinggian 300 meter saat bertarung. Tetapi setelah menguji kekuatan monster banteng darah peledak, dia pasti merasa bahwa dia perlu menjadi lebih besar. Dia mungkin bisa mengkonsumsinya untuk mengisi kembali energi yang dia gunakan. Semua orang menyaksikan Wilde mulai meledakkan medan perang. Monster banteng darah peledak terbunuh satu per satu, masing-masing hanya membutuhkan satu ayunan tongkatnya. Medan perang raksasa ini telah menjadi padang rumput berburu Wilde. Adegan itu membuat heboh. Hanya siapa penyerbu itu? Melihat Wilde membantai monster banteng darah peledak dan meledakkan salah satu ahli ras darah dengan caranya, orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang besar itu berasal dari ras barbarian yang legendaris. Untuk dapat tumbuh hingga ukuran seperti itu, dia harus berasal dari ras berpangkat tinggi, bahkan mungkin ras raja di antara ras barbar. Kepala tua keluarga Nangong menatap. Matanya berbinar dengan cahaya kuno. Bukankah dikatakan bahwa ras barbarian punah dalam pertempuran sejak saat itu? Bagaimana bisa keberadaan seperti itu muncul di benua surga bela diri? Tanya Beitang Rusuang. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi? Itu terjadi begitu lama, tidak ada yang tahu apa yang benar atau salah. Saya katakan, ini tidak penting. Yang penting bagi Anda untuk menangkap Longchen terlebih dahulu. Maka semua ini akan menjadi milikmu. Kepala keluarga tua itu menekannya, membuat Beitang Rusuang memutar matanya. Neneknya ini benar-benar jatuh cinta pada Longchen. Dia harus membuat Beitang Rusuang menariknya masuk. Meskipun Wilde membunuh monster banteng darah peledak dengan cepat, jumlahnya terlalu banyak, dan beberapa masih berhasil bertahan. Tubuh besar mereka menyerang formasi Xiachen. Pedang yang keluar dari formasi hanya mampu membuat beberapa luka di tubuh raksasa mereka. Mereka tidak fatal. Begitu terlalu banyak monster banteng darah peledak yang berhasil mencapai formasi, akan ada bahaya kehancuran seluruh formasi. Serangan Liu Ruan masih sangat tajam terhadap para ahli ras darah. Tapi monster banteng darah peledak terlalu kuat untuk dia bunuh dengan mudah. Efisiensinya melawan mereka lebih rendah daripada Wilde yang membunuh mereka satu demi satu. Guoran mengeluarkan panah berwarna darahnya. Tapi sebelum dia bisa menembak, Gu Yang benar-benar berkata, bagaimana kita bisa meminta bos Gu Oran untuk menangani masalah kecil seperti itu. Akan lebih baik bagi saudara junior ini untuk menanganinya. Petik 2. Gu Yang dan yang lainnya sudah lama iri dengan panah Gu Oran. Mereka tahu cara menembaknya, tetapi anak panahnya terlalu berharga untuk mereka mainkan. Mereka tahu cara menggunakan panah otomatis, tetapi tidak ada penyimpangan sedikitpun, atau mereka bahkan tidak akan bisa mengenai musuh mereka dalam jarak jauh. Namun pada saat ini, monster banteng darah peledak sudah dekat, dan tubuh mereka sangat besar. Selama Anda tidak buta, Anda akan dapat memukul mereka. Gu Yang tiba-tiba ingin mencobanya. Secara alami, jika dia ingin meminjam panah, dia harus mengucapkan beberapa kata yang bagus. Gu Oran sangat senang sampai-sampai dia tidak bisa berhenti menyeringai. Dia dengan senang hati memberi Gu Yang panahnya untuk dicoba. Sebuah panah berwarna darah melesat keluar, menembus salah satu mulut monster banteng darah peledak dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Sebuah lubang besar muncul, dan dengan ratapan, itu jatuh ke tanah. Gu Yang terus menembak. Monster banteng darah peledak memiliki kepala raksasa, dan selama dia memukul mereka di mana saja di kepala mereka, mereka akan dibunuh. Sial, ini luar biasa. Gu Yang tertawa saat dia menembak. Hanya dengan jentikan jarinya, dia membunuh monster banteng darah peledak. Perasaan itu benar-benar menyegarkan. Berhenti main-main. Besiaplah untuk pertempuran yang diperpanjang. Para ahli yang sebenarnya telah datang. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan teriakan serius, tatapannya pada pasukan ras darah. Bab 2246 Sumber Bencana Gu Yang dan yang lainnya terkejut. Melihat ke atas, mereka melihat bahwa pasukan ras darah tidak lagi membabi buta menyerang ke depan. Mereka sudah mulai terbentuk. Mereka terlalu jauh bagi mereka untuk melihat dengan tepat apa yang mereka lakukan. Tapi aura yang membuat orang gemetar mulai menyebar ke seluruh medan perang. Liu Ruyan dan Wilde keduanya dipanggil kembali. Monster banteng darah peledak juga berhenti menyerang ke depan. Mereka mundur, bergabung kembali dengan tentara ras darah. Ini adalah awal sebenarnya dari pertempuran kita, kata Long Chen. Kami lebih dari siap. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka tidak akan bisa bertahan, kata Gu Oran dengan percaya diri. Jangan ceroboh. Formasi besar membutuhkan biaya besar untuk mengikutinya. Kami tidak bisa mengandalkannya karena baru satu hari. Dua hari ke depan pasti akan menjadi pertempuran sengit. Kami harus mempertahankan kartu truf sebanyak mungkin untuk menghindari skenario terburuk, Long Chen memperingatkan. Ya, saya bisa melihat apa yang tampaknya menjadi ras berpangkat tinggi di antara ras darah. Komandan pasukan mereka mungkin telah datang. Ras berpangkat rendah tidak berotak dan tidak menakutkan, tetapi ras berpangkat tinggi sama sekali tidak lebih bodoh dari ras manusia kita. Mereka sangat berbakat dan dapat disamakan dengan empirins kita. Dalam ranah yang sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara ras rendah dan berpangkat tinggi, tambah lijing. Gemuruh terdengar, ribuan monster banteng darah peledak bergabung untuk menarik kereta perang raksasa. Saat kereta perang meluncur melintasi bumi, dunia bergidik. Apa itu? Kereta besar itu membuat semua orang melompat. Itu, itu kereta perang pengepungan ras darah. Bahkan ahli netterpasej langkah keempat tidak dapat menerima serangan darinya. Senior magang saudara Long Chen, kita tidak bisa menahan lebih lama lagi. Li Jing menjadi pucat karena ketakutan. Kereta perang itu begitu besar sehingga awan menutupi bagian atasnya. Bahkan monster banteng darah peledak yang sangat besar tampak kecil di depannya. Kereta perang memiliki meriam raksasa di atasnya. Itu gelap gulita, dan melihatnya, itu seperti iblis melihat ke belakang. Ketika meriam keluar dari pintu masuk ke dunia Yin Yang, Long Chen dan yang lainnya berdiri tegak. Komandan, ras darah sebenarnya menggunakan kereta perang pengepungan mereka. Itu adalah sesuatu yang dapat mengancam nyawa para ahli netterpasej langkah keempat. Tidak mungkin legion Dragon Blood dapat memblokirnya. Kita harus keluar. Di kejauhan, ekspresi legion Shen Cheng Feng berubah saat melihat kereta. Ekspresi Shen Cheng Feng muram. Mereka menggunakan kereta perang pengepungan begitu cepat. Perlombaan darah pasti sudah bersiap untuk waktu yang lama. Petik 2. Kereta perang pengepungan telah muncul beberapa kali sepanjang sejarah. Namun, setiap saat, itu akan muncul pada saat kritis yang mempengaruhi hidup dan matinya ras darah. Membuat kereta seperti itu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tak terbayangkan. Bahkan ras darah membutuhkan ratusan tahun untuk membuatnya. Segel Soverein telah rusak, tetapi aura Soverein yang tersisa mencegah para ahli Netter Pasej Langkah keempat lewat. Jadi, mereka benar-benar mengirim kereta perang pengepungan. Meriam Siege War Chariot bisa menghancurkan semua kehidupan di area ini. Bahkan ahli Netter Pasej Langkah keempat akan terbunuh jika terkena langsung. Bagaimana mereka bisa meminta Longchen dan yang lainnya untuk memblokir kereta yang begitu menakutkan. Shen Cheng Feng terjebak di tempat yang sulit. Jika dia mengambil tindakan, itu akan mengumumkan bahwa Longchen telah gagal, dan semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Para petinggi jelas meremehkan kekuatan ras darah. Bagi mereka untuk menggunakan kereta perang pengepungan tepat di awal, era kegelapan ini mungkin akan menjadi pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Shen Cheng Feng. Komandan, apakah kita akan pergi? Shen Cheng Feng merenungkannya dan memerintahkan, siapkan panah surgawi. Jika Dragon Blood Legion tidak bisa menahan, segera tembak. Perintahnya segera dilaksanakan. Shen Cheng Feng memandang Longchen yang jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Longchen, aku tidak bisa menyalahkanmu karena tidak cukup kuat. Saya hanya bisa menyalahkan Anda karena terlalu sial. Kereta perang pengepungan itu adalah senjata ampuh yang hanya bisa diblokir oleh beberapa orang. Menurut pendapat Shen Cheng Feng, Longchen pasti tidak akan bisa menghentikannya. Begitu formasinya rusak, itu akan menandakan kegagalannya, dan Shen Cheng Feng akan mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan ras darah menyerbu ke benua itu. Itu adalah perintah yang diberikan penatua Long kepadanya. Saat Shen Cheng Feng bersiap untuk menghentikannya, Longchen memandang Guoran. Hal itu cukup sulit. Bisakah kamu menanganinya? Saya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Saya akan mengujinya. Guoran tidak pernah seserius ini. Memanggil baju besi merah darahnya, dia melebarkan sayapnya dan terbang keluar, langsung melintasi medan perang dan mencapai kereta perang pengepungan. Bos, benda ini menyerang. Anda tidak dapat membiarkannya menyerang formasi, atau itu akan pecah. Teriak Xia Chen. Meskipun dia belum pernah melihat kekuatan kereta ini sebelumnya, setelah bekerja sama dengan Guoran begitu lama, dia bisa membuat perkiraan umum. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan kuat mengguncang tanah. Guoran telah menembakkan panah ke meriam. Itu telah meledak di dalamnya, melepaskan gelombang api. Apakah dia berhasil? Teriak Guyang. Tidak, itu gagal. Snipper magang saudara Guoran ingin menggunakan panah untuk meledakkan meriam. Jika itu berhasil, maka seluruh kereta perang pengepungan akan hancur berkeping-keping, kata Li Jing. Tiba-tiba, kereta perang pengepungan berhenti dan mulai bersinar. Monster banteng darah peledak berlutut di tanah. Ledakan. Dunia bergidik. Bola api besar melesat seperti bintang di Dragon Blood Legion. Ruang meledak di tengah bola api itu. Gemuruh merobek kehampaan, dan sensasi kematian menyelimuti hati semua orang yang hadir. Ini benar-benar pukulan yang menghancurkan dunia. Ekspresi Ku Jianying dan yang lainnya benar-benar berubah. Serangan ini benar-benar menakutkan. Mereka semua khawatir Long Chen tidak bisa memblokirnya. Xia Chen membentuk segel tangan, dan Rune menyala di tanah. Satu demi satu penghalang cahaya muncul. Sebanyak 99 di antaranya terkondensasi dalam sekejap. Bola api meledak melalui penghalang cahaya. Namun, penghalang cahaya itu keras dan bahkan memiliki efek reflektif. Saat bola api meledak melalui mereka, kekuatannya sendiri mulai menghilang ke udara. Akhirnya, setelah meledak melalui 80 penghalang, momentumnya cukup memudar sehingga memantul dari penghalang berikutnya. Bola api berubah bentuk dari pantulan, dan energi di dalamnya telah kehilangan keseimbangan. Itu terbang ke arah tertentu. Tangisan kaget terdengar dari pilvali, jalur korap, aliansi keluarga kuno, dan para ahli suanbis. Bola api itu secara kebetulan terbang lurus ke arah mereka setelah dipantulkan. Lari. Teriakan terdengar. Tidak ada waktu. Blokir. Yu Xiaoyun adalah orang pertama yang mengambil tindakan. The Dainite Furnace terbang keluar, melepaskan cahaya surgawi. Xie Wen Tian, Dilong, Peng Wan Li, Long Jun Chang, dan Zhong Zi yang mengeluarkan divine item mereka, memblokir dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Itu seperti ledakan bintang. Energi yang menakutkan melepaskan awan jamur yang menakutkan di langit. Sementara itu, angin astral mengamuk di tanah, mengubah gunung menjadi debu. Namun, tak perlu dikatakan bahwa Yu Xiaoyun dan yang lainnya layak menjadi pemimpin kekuatan masing-masing. Pasukan gabungan mereka telah berhasil memblokir serangan ini. Setelah memblokirnya, Zhong Zi yang batuk seteguk darah. Benda suci yang dia ambil adalah pedang berwarna darah. Pedang ini dikenal sebagai pedang pembunuh dan merupakan benda suci warisan Blood Kill Hall. Tapi itu bukan benda suci nomor satu mereka. Benda suci nomor satu, Belati Kejam, ada di tangan Dong Mingyu. Ketika dia mengkhianati Aula Pembunuh Darah, dia membawa Belati Kejam bersamanya. Mengambil item surgawi nomor satu dan meminta Long Chen menghapus batasan benih dewanya telah menyebabkan energi iman Aula Pembunuh Darah sangat berkurang. Itu berarti kekuatan pedang pembunuh juga turun tajam, yang menyebabkan Zhong Zi yang terluka dan meningkatkan tekanan pada yang lain. Long Jun Chang, yang paling lemah di antara mereka, juga hampir batuk darah, tetapi dia dengan paksa menelannya agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Long Chen itu, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dilong menggertakkan giginya. Hati-hati, yang lain datang. Teriak Long Jun Chang. Mereka baru saja berhasil memblokir serangan pertama, dan murid-murid mereka masih panik ketika bola api raksasa lain datang menembaki mereka. Kereta Perang Pengepungan Kedua telah muncul dan menembak setelah yang pertama. Xia Chen telah mengendalikan formasi untuk mengirimnya terbang lagi. Blokir, Raung Yu Xiaoyun, cahaya divine sekali lagi meletus dari item divine mereka. Ledakan. Itu adalah tabrakan hebat lainnya, tapi kali ini Zhong Zi yang tidak lagi sendirian. Semua orang selain Yu Xiaoyun batuk darah bersama. Long Chen itu, dia mencoba membunuh kita. Raung Long Jun Chang. Suatu saat adalah kebetulan yang bisa ditepis. Tapi dua kali, itu jelas disengaja. Ku Jianying dan yang lainnya juga terkejut. Long Chen sebenarnya menggunakan metode seperti itu. Pil Fali, Jalan Rusak, Suan Bis, Aliansi Keluarga Kuno, dan orang-orang di Blood Kill Hall semuanya berdiri bersama. Long Chen sebenarnya menipu mereka seperti ini. Namun, untuk dapat mengalihkan serangan kereta Perang Pengepungan dengan sangat akurat, itu memicu ketidakpercayaan. Ini kebetulan, mengerti. Sebuah kebetulan. Oh tidak, tidak bagus. Xia Chen meneriakan penjelasan ketika bola api lain melesat, menabrak pertahanan formasinya. Akibatnya, bola api sekali lagi dikirim terbang ke arah Yu Xiaoyun dan yang lainnya, membuat mereka marah. Ledakan. Yu Xiaoyun dan yang lainnya bergabung lagi untuk memblokir, dan kali ini, Yu Xiaoyun juga tidak dapat menghentikan dirinya untuk bergabung dengan barisan mereka yang batuk darah. Mundur. Yu Xiaoyun segera memberi perintah untuk mundur setelah serangan ini. Mereka tidak hanya mundur, tetapi mereka bahkan mengubah sudut sehingga mereka tidak berada di jalur bola api yang memantul. Akibatnya, tepat ketika mereka pindah ke tempat di mana mereka merasa bahwa mereka akan aman, teriakan kaget Xia Chen terdengar. Hati-hati, bola api sedang menuju ke arahmu. Bab 2247 Pengeboman Mengikuti teriakan Xia Chen, bola api raksasa lainnya melesat ke arah Yu Xiaoyun dan yang lainnya, membuat mereka gila. Mereka ingin menghindar, tapi tidak bisa. Jika mereka melakukannya, maka murid-murid mereka akan dikutuk, jadi mereka hanya bisa memblokir. Ledakan. Ledakan lain terdengar, bahkan dengan para ahli yang maha kuasa itu bergabung dengan benda-benda suci, mereka dengan menyedihkan batuk darah. Ini adalah serangan yang mampu mengancam para ahli Neter Pasej langkah keempat, sementara mereka hanya di langkah ketiga. Jika mereka tidak memiliki benda suci yang kuat, mereka akan mati. Penindasan yang tidak bisa ditoleransi. Berbagai ahli mengutuk, ini jelas Xia Chen mengirim serangan itu ke arah mereka. Apakah Ras Dewa tidak akan melakukan apa-apa? Kamu hanya akan membiarkan Dragon Blood Legion membunuh kita. Yu Xiaoyun akhirnya tidak tahan lagi. Para tetua dari cabang luar akan mengatakan sesuatu ketika Long Chen berkata, apakah Anda merasa mungkin bagi kita untuk melakukan hal seperti itu? Bagaimana kalau kamu mencobanya? Kontrol Xia Chen atas formasinya telah mencapai tingkat yang sempurna. Tidak ada yang bisa menirunya. Uang yang Long Chen lemparkan tidak dihabiskan dengan Xia Xia. Xia Chen sekarang adalah master formasi yang tak tertandingi di dunia ini. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari Xia Chen dalam hal ini. Atau setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengatakan hal seperti itu. Yu Xiaoyun dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi Long Chen. Jika dia hanya menolak untuk mengakui bahwa itu disengaja, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, tidak ada bukti. Baik, anggap dirimu kejam. Yu Xiaoyun dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh. Begitu mereka berada lebih jauh, mereka akan memiliki pilihan antara memblokirnya atau menghindarinya. Ada apa dengan Guoran? Bisakah dia menanganinya? Ekspresi Xia Chen sekali lagi menjadi serius. Meskipun dia mampu mengirim serangan ini terbang menjauh dari formasinya dengan harga sekecil mungkin, serangan ini terlalu kuat. Formasinya tidak bisa melakukan ini selamanya. Formasi miliknya ini memiliki kekuatan ofensif dan defensif, tetapi pada intinya, itu adalah formasi pembunuhan. Itu karena Dragon Blood Legion menginginkan darah esensi mereka sebanyak mungkin. tujuan mereka bukan hanya untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan kepada mereka. Ini tidak mudah. Prinsip penempaan kereta perang pengepungan ini benar-benar berbeda dari benua surga bela diri. Cara energi meledak berbeda. Guoran akan membutuhkan waktu, kata Long Chen. Long Chen mengerti Guoran. Meskipun dia biasanya bodoh, ketika saatnya untuk serius, dia kebanyakan bisa diandalkan. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk melawan kereta perang pengepungan, maka tidak ada orang lain yang dapat menemukan cara. Pada saat ini, Guoran melepaskan rentetan serangan ke kereta perang pengepungan. Tetapi apakah dia menyerang meriam atau kereta, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata, mengejutkan dan membuatnya marah. Lebih jauh lagi, dengan blood race dan eksplosif blood bull monsters di tanah, dia tidak bisa mendekati kereta. Waktunya habis-habisan. Guoran tiba-tiba menyerbu ke arah kereta. Ras manusia yang lebih rendah, kamu ingin menyentuh kereta perang pengepungan kami. Teruslah bermimpi. Saat Guoran menenun melalui serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendekat, sebuah cibiran datang dari dalam kereta. Badai panah cahaya meledak keluar dari kereta, menembaki Guoran. Apakah kamu pikir kita tidak akan memiliki pertahanan? Seorang pria berambut merah muncul di atas kereta, mencibir Guoran dengan jijik. Guoran mengatupkan giginya, alih-alih menghindar, tanduk panjang muncul di kepalanya. Seperti anak panah, dia melesat menembus badai anak panah. Gemuruh terdengar saat mereka menabrak tubuhnya. Untung baju besiku ini tidak sia-sia. Guoran tertawa jahat. Meskipun pukulan itu membuatnya mati rasa, dia mampu menahannya. Pria berambut merah itu mendengus. Melambaikan tangannya, puluhan pria berambut merah lainnya muncul pada saat yang sama dari dalam kereta. Pedang di tangan mereka melepaskan gelombang cahaya ke arah Guoran. Para ahli ini semuanya adalah ahli Netter Passage. Mereka kemungkinan besar adalah penjaga khusus untuk kereta. Kamu ingin bertarung dalam jarak dekat denganku. Apakah Anda tahu bagaimana karakter untuk kematian ditulis? Guoran mencibir, pedangnya juga menyala dengan cahaya. Pria berambut merah itu tersenyum dingin, jelas memahami apa yang dikatakan Guoran. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan yang mengejutkan, mereka menggunakan seni kombinasi yang jarang terlihat untuk menggabungkan energi mereka bersama. Saat mereka berpikir bahwa Guoran akan menghadapi mereka secara langsung dengan pedangnya, lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pelat dada Guoran. Jarum melesat keluar dari lubang itu, secepat kilat. Jarum meledak saat menusuk ke tubuh pria berambut merah. Mereka benar-benar memiliki efek panahnya yang meledak, dan bahkan para ahli Netter Passage ini diledakkan. Pria berambut merah pertama terkejut, dan saat dia hendak mundur kembali ke kereta, seberkas cahaya memotong kepalanya. Jari Guoran menusuk kepalanya. Rohyuannya hancur, dan Guoran dengan cepat mencari melalui ingatan yang terfragmentasi itu untuk apa yang dia inginkan. Mengerti, dengan teriakan gembira, sosok Guoran melintas di atas kereta, menghindari serangan ahli ras darah lainnya. Pedang Guoran dengan kejam menebas dinding kereta. Retakan seperti jaring muncul di seluruh dinding. Tempat ini sebenarnya adalah bagian terlemah dari kereta. Dia telah mempelajari beberapa rahasia tentang kereta perang pengepungan dari ingatan terfragmentasi pria berambut merah itu. Ledakan. Guoran sekali lagi menabrak dinding, dan kali ini, dinding itu meledak, memperlihatkan sebuah lubang besar. Guoran menerobos. Bagian dalam kereta adalah labirin, tetapi mengandalkan ingatan pria berambut merah itu, Guoran terbang menuju intinya. Lusinan pria berambut merah hadir di inti, mengendalikan kereta perang pengepungan. Tanpa sepatah kata pun, Guoran melepaskan senjata tersembunyinya ke arah mereka. Tanah bergetar saat kereta perang pengepungan perlahan berbalik. Guyang dan yang lainnya senang, mengetahui bahwa Guoran telah berhasil. Ledakan. Guoran mengendalikan kereta perang pengepungan untuk menembak kereta perang pengepungan lainnya. Kereta perang pengepungan itu meledak. Setelah ledakan pertama, lebih banyak ledakan terdengar saat bola meriam di dalamnya juga meledak. Semua ahli ras darah di dekatnya hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan kereta perang pengepungan itu, Guoran segera menyesuaikan meriam untuk menembak kereta perang pengepungan lain yang bergerak dengan panik. Tembakan keduanya mengenainya, membuatnya meledak juga. Ini membuat ketagihan. Ini adalah jenis mainan yang harus dimiliki seorang pria. Guoran sangat senang. Setiap kereta perang pengepungan memiliki 10 bola meriam. Bola meriam itu akan meledak ketika mereka menabrak kereta perang pengepungan, dan kekuatan ledakan gabungan mereka adalah apokaliptik. Darah Guoran mendidih panas saat dia melihat kehancuran yang dia sebabkan. Dia akan membidik target berikutnya ketika dia melihat meriam terakhir si Egeu Orchariot sudah diarahkan padanya. Rambutnya langsung berdiri. Tidak baik. Ledakan. Kereta perang pengepungan tempat Guoran berada meledak, dan kemudian bola meriam di dalamnya meledak bersamanya. Guoran. Gu yang dan yang lainnya ngeri. Tidak apa-apa. Dia hidup, kata Longchen. Guoran berdiri di langit, pedang di tangannya. Dia mengabaikan medan perang, terlihat sangat tenang. Kenyataannya, Guoran dengan gila-gilaan meretas darah di dalam armornya. Seluruh tubuhnya tertutup retakan. Dia baru saja agak jauh dari kematian. Meskipun dia langsung melarikan diri dari lubang di kereta, gelombang kejut hampir membunuhnya. Meskipun telah mengaktifkan status pertahanan terbesar armornya, dia masih berantakan. Dia dipenuhi keringat dingin. Guoran berdiri di sana untuk bertindak mendalam. Namun, tubuhnya sangat kesakitan sehingga dia tidak berani bergerak. Semua energinya difokuskan untuk mencegah tubuhnya berantakan. Keseluruh dunia, Guoran tampak tenang dan tenang seolah-olah dia benar-benar meremehkan serangan kereta perang pengepungan itu. Itu adalah puncak kesombongan. Setelah hening sesaat, para ahli ras darah meraung dan menyerang Guoran. Guoran masih tidak bergerak. Jarum kecil melesat keluar dari baju besinya, menembus tubuh mereka. Siapapun yang tubuhnya tertusuk jarum akan meledak menjadi kabut berdarah. Karena seberapa kecil jarum itu, dari jarak yang sangat jauh, mereka tidak terlihat. Itu hanya tampak seperti Guoran berdiri di sana, dan salah satu ahli ras darah yang mendekatinya akan meledak saat mendekatinya. Kali ini, dia pamer dengan cukup baik. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang detailnya. Ini dilakukan dengan sangat baik, puji Guyang. Kesombongan diam semacam ini adalah arogansi sejati. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat kritis ini, Guoran tidak berani bergerak karena takut tubuhnya akan runtuh. Dia tidak sengaja pamer. Akhirnya, Guoran mematahkan lehernya. Dia bisa bergerak sekali lagi. Ledakan. Guoran tiba-tiba menebas pedangnya di belakangnya, mengiris tinju monster banteng darah peledak yang datang. Tepat pada saat itu, kereta perang pengepungan terakhir ditujukan pada Guoran. Hanya untuk Guoran, ia bersedia menggunakan salah satu serangan terbatasnya. Jelas seberapa dalam kebencian mereka terhadap Guoran. Kau masih datang. Guoran mencibir. Saat kereta perang pengepungan memidiknya, para ahli ras darah di sekitarnya melarikan diri untuk hidup mereka. Di sisi lain, Guoran dengan tenang mengeluarkan panahnya. Kali ini, panahnya memiliki bola perak yang menempel padanya. Mati. Guoran berteriak dan melepaskan panahnya yang melesat ke arah kereta perang pengepungan. Tepat saat kereta akan melepaskan serangannya, sementara bola meriam belum keluar dari meriam, ia terkena panah. Bab 2248 tewas dalam satu pukulan. Ledakan. Bola meriam meledak di dalam meriam dan menghancurkan kereta perang pengepungan. Setelah itu, bola meriam di dalam kereta perang pengepungan juga meledak, mengguncang langit dan bumi. Api membubung ke langit, kereta perang pengepungan terakhir dihancurkan. Guoran berdiri di langit, terlihat sangat tinggi. Api tak berujung yang merupakan hasil dari panah tunggalnya memberinya perasaan keagungan yang tak tertandingi. Guoran, kembali. Longchen tiba-tiba berteriak. Guoran tidak mengerti apa yang terjadi, tapi tanpa ragu, dia terbang kembali dengan kecepatan maksimumnya. Dia baru saja mundur ketika sebuah tangan terulur menembus api, nyaris tidak mengenai Guoran. Guoran sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin lagi. Tangan itu datang tanpa dia rasakan sama sekali. Jika bukan karena peringatan Longchen, mungkin dia sudah mati. Kekosongan terbelah, dan seorang penatua dari ras darah muncul. Dia kurus dan kering seperti kayu bakar. Ada mata ketiga vertikal di dahinya. Perlombaan darah tiga mata, Li Jing menjerit kaget. Itu balapan peringkat tinggi. Dia pasti seorang komandan. Tepat pada saat itu, penatua dari ras darah tiga mata membuka mata ketiganya. Sebuah pedang cahaya berwarna darah ditembakkan ke arah Guoran. Meskipun Guoran berlari dengan kecepatan maksimum, pedang cahaya itu masih mengejarnya. Suara sebening kristal dari pedang yang keluar dari sarungnya terdengar. Swat Ki merobek udara, menyerang light swat. Ledakan. Pedang cahaya meledak dari serangan Yuezifeng, menyelamatkan Guoran. Namun, Yuezifeng menjadi pucat dan batuk setegup darah. Sebuah retakan muncul di dahinya, dan darah menetes keluar. Memblokir serangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Itu ahli netterpase celang kah keempat. Tatapan Yuezifeng setajam pisau saat dia menilai sesepuh darah tiga mata. Yuezifeng telah menerima serangan balasan setelah menyerang serangan tetua karena pikirannya menyatu dengan pedangnya. Namun, tidak ada yang menertawakannya karena terluka. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan bahwa Yuezifeng mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari ahli netterpase celang kah keempat. Mungkin hanya kekuatan seorang pembudidaya pedang yang bisa mengabaikan perbedaan alam untuk memblokir serangan seperti itu, kata Ku Jianying. Orang tua itu mengangguk. Pembudidaya pedang adalah keberadaan yang ajaib. Serangan mereka sering melanggar hukum dunia kultifasi. Ahli netterpase celang kah keempat mengendalikan kekuatan samsara. Kekuatan semacam itu tidak dapat ditandingi bahkan oleh ahli netterpase celang kah ketiga. Aku akan menggigitnya sampai mati. Wilde sangat protektif terhadap semua orang di Dragon Blood Legion dan melihat Yuezifeng terluka, dia mulai menerkam ke depan hanya untuk dihentikan oleh Longchen. Wilde, hemat energimu. Jika Wilde marah, dia akan mengabaikan yang lainnya. Dia tidak tahu seberapa kuat ahli netterpase celang kah keempat dan yang lebih penting, Longchen tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya. Sekarang belum waktunya untuk itu. Tetua darah tiga mata terkejut melihat serangannya diblokir. Pedang cahaya lain ditembakkan dari mata ketiganya. Serangan ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Penatua ini jelas sangat marah dan akan membuat Guoran tetap berada di belakang dengan satu atau lain cara. Longchen melangkah maju, Evil Moon di tangannya. Dia harus memblokir serangan ini, atau bahkan jika Guoran memiliki armornya, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, kekosongan itu bergetar. Sebuah pusaran air muncul dan menyedot pedang cahaya itu. Penatua itu tiba-tiba diliputi ketakutan. Pedang cahaya itu benar-benar melesat mundur dari pusaran air, mengikuti lintasan sebelumnya dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Tetua darah tiga mata tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan langsung tertiup ke dalam kabut darah. Pada saat ini, Guoran akhirnya dengan selamat kembali ke formasi. Melihat tetua terbunuh dalam satu pukulan, dia terkejut. Siapa yang mampu membunuh ahli yang begitu menakutkan dalam satu pukulan? Formasi mereka sangat kuat, itu bahkan bisa membunuh ahli nether passage langkah keempat. Petik 2 Rahang semua orang ternganga saat mereka menatap tak percaya. Jika itu benar, bukankah legion Dragon Blood akan benar-benar tak tertandingi? Itu bukan kekuatan formasi. Serangan tetua darah tiga mata memicu kekuatan penguasa, dan dia terbunuh, jelas seorang tetua yang sangat tua yang tampaknya hampir menjadi fosil. Penjelasan itu membuat orang merasa lebih baik. Jika Dragon Blood Legion benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, itu akan terlalu menakutkan. Tapi penguasa sudah mati, dan segelnya rusak. Bagaimana itu bisa melakukan serangan balik? Tanya satu orang. Huff, apa yang kamu mengerti? Bocah. Para penguasa adalah eksistensi tertinggi. Meskipun segel Soverein telah rusak, sisa Soverein akan cukup untuk dengan mudah menghapus ahli nether passage langkah keempat. Para penguasa hidup untuk benua surga bela diri, menyerahkan semua yang mereka miliki. Meskipun mereka sudah tiada, sisa wasiat mereka masih melindungi kita. Sebagai pribadi, Anda harus memiliki rasa terima kasih dan rasa hormat. Orang-orang muda harus lebih memperhatikan kata-kata mereka. Tanpa penguasa, dunia ini akan hancur. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyemburkan kata-kata ceroboh Anda, kata tetua itu dengan dingin. Jelas, tetua merasa sangat tidak suka pada orang yang mengatakan penguasa sudah mati. Itu tidak sopan bagi mereka. Banyak dari yang lain juga melemparkan tatapan berlumuran darah ke pembicara itu. Saya salah. Saya seharusnya tidak menghujat penguasa. Orang itu segera meminta maaf, menamparkan wajahnya sendiri. Setidaknya dia cukup pintar untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak, sektanya tidak akan melindunginya. Bahkan, untuk meredakan kemarahan semua orang, mereka bahkan mungkin menawarkannya. Dia bisa melihat tatapan membunuh pemimpin sektanya. Sejak dia meminta maaf, tidak ada yang mengganggunya lagi. Lagi pula, anak nakal kecil tidak berarti apa-apa. Para penguasa benar-benar adalah eksistensi yang tak tertandingi. Hanya satu segel sudah cukup untuk melindungi benua selama puluhan ribu tahun, dan bahkan setelah segel rusak, hanya sisa yang akan cukup untuk membunuh ahli netterpasej langkah keempat. Petik 2 Di masa lalu, mereka telah mendengar bahwa penguasa tidak tertandingi. Tapi itu tidak memberi mereka ide nyata tentang seberapa kuat mereka. Tapi sekarang, di mata mereka, ahli netterpasej langkah keempat tak tertandingi. Tapi hanya sisa wasiat dari segel Soverein sudah cukup untuk menghapus keberadaan, tak tertandingi, ini. Meskipun penguasa tidak tertandingi, mereka tidak dapat tetap berada di dunia ini. Bahkan foto mereka pun tidak tersisa. Kami bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mempersembahkan korban kepada mereka, kata seorang ahli dengan menyesal. Meskipun Soverein Moli telah muncul di depan dunia yin yang pada akhir pertempuran terakhir, setelah dia pergi, orang-orang menemukan bahwa geok fotografi yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka aktifkan telah menghilang. Setiap geok fotografi yang merekam gambar Soverein telah menghilang, dan bahkan gambar Soverein Moli mereka menjadi kabur. Setelah berhari-hari, mereka sekarang menemukan bahwa yang dapat mereka ingat hanyalah Soverein Moli telah muncul, sementara tidak dapat mengingat satu pun fitur wajahnya. Sekarang mereka mengerti mengapa ada patung dewa di dunia ini, tetapi tidak ada patung penguasa. Tidak ada yang bisa mengingat seperti apa rupa para penguasa. Para penguasa telah menyerahkan segalanya untuk benua itu, tetapi yang mereka selamatkan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyembah mereka. Itulah mengapa penguasa adalah eksistensi paling misterius dan tertinggi. Orang-orang harus merasakan rasa terima kasih dan rasa hormat yang abadi kepada mereka, perasaan yang melampaui ras. Semua orang memandang Longchen. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa memanggil saudara berdaulat adalah dia. Namun, dia selalu suka mengenakan pakaian hitam. Jika Longchen mengenakan pakaian putih, mungkin banyak orang akan percaya bahwa Sovereign Mo Li telah mengindikasikan bahwa Longchen akan menjadi Sovereign berikutnya. Namun, keberadaan yang disebut saudara berdaulat ini selalu mengenakan pakaian hitam, melambangkan kematian dan pembantaian. Itu adalah kebalikan dari kemurnian dan kelahiran kembali warna putih. Bahkan sekarang, orang tidak mengerti mengapa Sovereign Mo Li akan bertindak begitu dekat dengan Longchen. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun tingkah laku seorang Sovereign. Jika Longchen beralih mengenakan pakaian putih setelah hari itu, mungkin sebagian besar dunia ini akan mengikutinya. Melihat pandangan orang dan diskusi pribadi, Ku Jianyi menghela nafas untuk Longchen. Mengapa orang lain harus mengenakan pakaian putih hanya karena penguasa mengenakan pakaian putih? Jika Longchen beralih karena ini, dia tidak akan menjadi Longchen. Selanjutnya, aturan apa yang menyatakan bahwa penguasa harus memakai pakaian putih? Mungkin Sovereign generasi ke-6 akan mengenakan pakaian hitam, balas lelaki tua itu. Keledai yang keras kepala, Ku Jianying memelototinya. Pria tua yang keras kepala ini hanya harus menentang apa yang dia katakan sepanjang waktu. Perlombaan darah menjadi panik ketika tetua darah tiga mata itu meninggal. Serangan mereka berhenti, dan mereka mundur. Anjing kecil, jangan pergi. Ayo bertarung 300 ronde lagi dengan ayahmu Guo. Guo Ran segera memulihkan energi yang cukup untuk meneriaki mereka dengan angkuh. Namun, para ahli ras darah mengabaikan Guo Ran. Mereka mundur seperti air pasang, hanya meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Betapa melelahkan. Liu Ruyan berjubah hitam menghela nafas. Dia adalah orang yang paling berusaha selama pertarungan ini. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Namun, meskipun dia lelah, auranya terus tumbuh lebih tajam. Jelas, menyerap banyak darah esensi ras darah telah meningkatkan kekuatannya. Selain itu, masih ada banyak darah esensi yang belum dia sempurnakan. Apakah sudah berakhir? Tanya Gu Yang. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda pikir era kegelapan adalah lelucon? Long Chen menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Musuh telah kehilangan komandan mereka. Seorang komandan baru akan datang, dan pasti akan ada serangan lain pada saat itu. Mereka sekarang telah menyelidiki taktik dan strategi kita, jadi serangan berikutnya akan menjadi serangan yang menggelegar. Bab 2249 banding 2249. Pakar ras darah telah mundur, dan medan perang menjadi sunyi. Pilfali, ras kuno, Swanbees, dan yang lainnya sedikit cemburu sekarang. Bagaimana jika ras darah tidak kembali menyerang dalam dua hari ke depan? Jika waktu yang disepakati berlalu, bukankah Legion Dragonblood akan dengan mudah menyelesaikan misi mereka? Mereka tidak hanya bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh keluarga dewa, tetapi semua darah esensi kuno yang dikumpulkan di medan perang akan menjadi miliknya. Keberuntungannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Long Chen saat ini tidak bisa lagi dilihat sebagai bocah kecil yang bisa mereka taklukkan kapan saja. Dia sudah tumbuh ke titik di mana dunia menanggapinya. Memprovokasi dia sekarang tidak mungkin membawa sesuatu yang baik. Cara Xia Chen mencerminkan serangan kereta perang pengepungan terhadap mereka masih segar dalam ingatan mereka. Mereka hanya bisa berpura-pura bisu. Prajurit Dragonblood memanfaatkan waktu berharga ini untuk memulihkan energi sebanyak mungkin. Dengan bantuan formasi pengumpulan roh, yuan spiritual mereka dengan cepat terisi kembali. Dalam semua pertempuran, Long Chen telah meminta agar mereka hanya menggunakan yuan spiritual, dan bukan kekuatan roh yuan atau kekuatan spiritual mereka. Itu karena yuan spiritual dapat dengan cepat dipulihkan, sedangkan dua yang terakhir tidak bisa. Dengan kendali mereka yang besar, para prajurit Dragonblood hampir mampu menghipnotis diri mereka sendiri, membuat mereka melupakan kekuatan roh yuan dan kekuatan spiritual mereka. Ini telah membawa mereka ke tepi kematian. Melalui metode ini, mereka menguatkan pemahaman tentang hidup dan mati yang telah ditunjukkan Liu Ruyan kepada mereka melalui manifestasi Yin dan Yang Dao. Karena ras darah telah mundur, mereka dapat beristirahat dan akhirnya melihat melalui apa yang telah mereka peroleh. Ini juga mempertahankan ketajaman mereka untuk gelombang berikutnya. Prajurit Dragonblood bermeditasi saat Xia Chen dan Guoran mulai bekerja. Keduanya memasuki formasi. Ada genangan besar darah berkumpul sekarang. Semua darah esensi dari ras darah yang mati telah dikumpulkan selama pertempuran. Kolam darah sekarang setengah penuh, memancarkan fluktuasi kuno dan kuat. Aura itu juga keras, yang tidak cocok untuk diserap. Darah esensi ini perlu dimurnikan dan dimurnikan terlebih dahulu, jadi Guoran mengeluarkan botol giyok dan dengan hati-hati menyedot darah esensi. Berdasarkan perkiraan 10.000 tetes darah esensi yang dapat dimurnikan menjadi 1 tetes darah esensi kuno, mereka mungkin tidak akan cukup. Legion Dragonblood terlalu besar. Setiap orang akan membutuhkan setidaknya 10 tetes darah esensi kuno untuk memiliki efek terbesar. Jadi untuk lebih dari 10.000 prajurit Dragonblood, mereka membutuhkan lebih dari 100.000 tetes darah esensi kuno. Itu adalah angka yang menakutkan. Darah esensi abadi sangat berharga sehingga bahkan 4 keluarga abadi tidak memiliki banyak. Mereka pasti memiliki kurang dari 100 tetes. Inilah mengapa berbagai kekuatan sangat iri. Berdasarkan perkiraan Xia Chen, kumpulan darah ini dapat disempurnakan menjadi 3.000 tetes darah esensi kuno. Darah esensi dari ras darah perlu menghilangkan banyak kotorannya untuk kembali ke keadaan paling primordialnya. Kotoran itu menempati 90% dari darah esensi, jadi 3.000 tetes sudah merupakan perkiraan yang optimis. Dikatakan bahwa jumlah kotoran dalam darah esensi terkait dengan kekuatan supras spesifik dari ras darah. Ras berperingkat lebih rendah memiliki lebih banyak kotoran, sedangkan yang berperingkat lebih tinggi memiliki darah esensi yang lebih murni. 3.000 tetes darah esensi kuno bukanlah apa-apa bagi legion darah naga. Selanjutnya, perkiraan ini mungkin terlalu tinggi, karena sedikit darah esensi ledakan darah banteng monster tercampur juga. Tentu saja, bagi orang yang berbeda, 3.000 tetes ini akan menjadi kekayaan yang cukup untuk menjadi gila. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bahkan setelah satu hari penuh, tidak ada pergerakan dari ras darah. Namun, suasana hanya bertambah berat. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Di tengah, Guoran ingin memasuki dunia yin yang untuk melihat apakah dia bisa mempelajari sesuatu, tetapi Longchen menolak ide ini. Dunia yin yang bukan lagi dunia yin yang yang lama. Jika Guoran melangkah terlalu jauh, maka ahline terpase celangkah keempat manapun akan membunuhnya. Bahayanya terlalu besar untuk membuat risikonya sepadan. Saat ini, sisa-sisa segel Sovereign adalah yang paling diandalkan Longchen. Dia hanya perlu memblokir pintu masuk ini. Setelah tiga hari habis, misinya akan selesai. Bos, apakah menurutmu pertemuan mereka akan berlangsung sepuluh hari atau lebih? Akankah kita melewatinya dengan mudah? Tanya Guoran. Jangan terjebak dalam mimpi. Saya tidak pernah memiliki nasib baik seperti ini sepanjang hidup saya. Longchen menggelengkan kepalanya. Mungkin hal seperti itu bisa terjadi pada orang lain, tapi dia tidak memiliki harapan apapun jika itu menyangkut dirinya sendiri. Dia baru saja mengatakan ini ketika tanah mulai bergetar. Tatapan semua orang sekali lagi terfokus pada kedalaman dunia yin yang. Ras peringkat rendah masih ada di depan, tetapi di belakang mereka ada pasukan yang tertib. Surga, ras darah cincin biru, ras darah batu, ras darah tanduk emas, itu semua adalah ras peringkat tinggi dalam ras darah. Begitu banyak yang muncul sekaligus. Li Jing menjerit kaget, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ras-ras ini hanya muncul dalam buku-buku sejarah, dan mereka terkenal karena kekejaman mereka. Mereka pernah membawa hujan pembantaian ke benua surga bela diri. Selain itu, kecerdasan mereka cocok dengan ras manusia, dan mereka memiliki kemampuan surgawi yang menakutkan. Untuk menempatkan mereka dalam istilah manusia, mereka semua adalah empirins yang kuat, kekuatan inti sejati dari ras darah. Sudah ku bilang bahwa keberuntunganku tidak akan sebaik itu. Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Bukan karena dia pesimis, dia hanya sangat percaya diri dengan nasib buruknya. Dia sudah terbiasa, tidak ada yang pernah berjalan mulus untuknya. Pasukan kecil itu aneh. Kruyan, pergi menguji mereka, kata Long Chen tiba-tiba. Ras peringkat rendah tidak berada di depan, tetapi gerakan mereka aneh. Seolah-olah mereka membawa sesuatu yang berat. Liu Ruyan memanggil tubuh aslinya. Sebelum tentara bisa mendekat, dia menyerang. Akibatnya, para ahli ras darah peringkat rendah itu hancur berantakan. Pada saat yang sama, ledakan mengerikan datang dari punggung mereka. Kekuatan ledakan itu berhasil meledakan cabang keras Liu Ruyan, membuat orang melompat. Cabang-cabang Liu Ruyan fleksibel dan tangguh, membuatnya sulit untuk dipatahkan untuk barang-barang surgawi. Tetapi sejumlah besar telah dihancurkan. Sepertinya ras darah juga memiliki pemalsu ahli. Kekuatan ledakan itu hampir pada tingkat yang sama dengan kereta perang pengepungan, kata Gu Oran dengan sedikit terkejut. Pakar peringkat rendah meluncurkan serangan bunuh diri pada Liu Ruyan, menyerangnya dari segala arah. Liu Ruyan mendengus. Daun willow yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang terbang yang mengirisnya. Tidak peduli bagaimana mereka meledak, mereka hanya menghancurkan beberapa daun. Mereka tidak dapat melukai tubuh aslinya. Daun Liu Ruyan adalah alat serangannya yang paling dasar, dan dia bisa memanggil sebanyak yang dia mau. Tubuhnya bergetar saat daun-daun berhamburan seperti lautan yang marah. Pakar peringkat rendah ras darah tidak dapat cukup dekat untuk merusak tubuh aslinya. Jangkauannya dan area yang dia cakup mengejutkan semua orang. Dalam hal jangkauan dan area serangan saja, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya, kata Beitang Rusuang. Kepala keluarga lama keluarga Beitang juga mengangguk. Dia belum pernah melihat makhluk hidup yang begitu kuat. Mereka semua tahu bahwa Liu Ruyan bukan manusia. Ada binatang ajaib yang dikaitkan dengan kayu di dunia ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang menakutkan seperti Liu Ruyan. Liu Ruyan adalah eksistensi yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia memiliki kemampuan regeneratif yang tidak terbatas. Apakah dia bertarung sendirian atau dalam kelompok, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Ide ras darah itu bagus, menggunakan serangan menyelinap bunuh diri untuk menghancurkan formasi Xia Chen. Jika mereka berhasil mencapai formasi, mereka bisa menghabiskan sebagian besar energinya dan mungkin menghancurkannya, atau membiarkan pukulan mematikan ke gelombang kedua. Tiba-tiba, dari dalam semburan daun willow, satu sosok melawan arus. Sebuah cincin biru melintas di tubuhnya, dan dia memegang pedang lebih lama dari dirinya sendiri. Daun Liu Ruyan tidak dapat menghentikannya. Dia seperti seberkas cahaya, muncul di depan Liu Ruyan sebelum dia bisa melakukan hal lain. Pedangnya menebas. Liu Ruyan membentuk segel tangan, dan pohon willow raksasa di belakangnya bergetar. Cabang yang tak terhitung jumlahnya melingkari satu sama lain, membentuk cambuk raksasa. Ledakan. Cambuknya mengenai ahli ras darah dan menjatuhkannya kembali, tetapi tidak melukainya, mengejutkan Liu Ruyan. Kekuatan orang ini hampir sama dengan ahli nether passage manusia dengan darah roh yang terbangun. Dia mengeluarkan raungan marah, dan cincin biru di tubuhnya berputar. Darah ki melonjak keluar darinya, dan cahaya surgawi meledak dari pedangnya. Ini adalah lawan yang kuat, dan Liu Ruyan tidak lagi punya waktu untuk menyerang dengan daunnya. Cabang-cabangnya melingkar menjadi cambuk raksasa yang menyerang lawannya. Pakar ras darah berulang kali dipukul oleh cambuk Liu Ruyan. Pada pukulan ke-6, dia akhirnya batuk seteguk darah. Dunia di sekitarnya menjadi gelap ketika 18 cambuk Liu Ruyan datang kepadanya dari segala arah. Namun, sebelum dia bisa membunuhnya, pedang raksasa memotong ke-18 cambuknya. Bab 2250 banding 2250 Semua cambuk telah diputuskan. Liu Ruyan tercengang. Cambuk ini masing-masing terdiri dari 10.000 cabang, tetapi seseorang telah memotong semuanya dalam satu pukulan. Kamu bukan makhluk hidup dari benua surga bela diri. Mengapa Anda bertarung melawan ras darah saya? Petik 2 Seorang pria muncul di depan Liu Ruyan, memegang pedang. Dia memiliki cincin biru yang menutupi seluruh tubuhnya, dan auranya kuat dan tajam. Dia seperti pedang yang terhunus. Cahaya biru yang datang darinya mengubah langit dan bumi menjadi biru. Ini adalah ahli yang sangat menakutkan meskipun basis kultifasinya masih di alam Lifestar. Apakah aku makhluk hidup dari benua surga bela diri tidak penting. Yang penting adalah saya membutuhkan darah Anda, kata Liu Ruyan dengan dingin. Kau memintanya. Cahaya biru pria itu bergetar. Pedangnya berkobar dengan cahaya saat menebas ke arah Liu Ruyan. Ledakan Pedang ki yang tajam menghantam pedang raksasa itu, menyebabkan ledakan yang kuat. Yue Zifeng telah melangkah maju, memaksanya mundur. Bos berkata untuk menyerahkan yang ini padaku. Anda harus fokus pada yang lain. Petik 2 Huff. Meskipun Liu Ruyan sangat tidak mau, dia masih berpaling dari lawannya. Jika dia tidak mendengarkan Longchen, Cu Yao akan mengerutu padanya. Tubuh willow besar Liu Ruyan mundur. Beberapa ahli ras darah telah melewatinya selama ini. Liu Ruyan sekali lagi memblokir mereka. Misinya adalah untuk mencegah mereka merusak formasi mereka. Itulah yang menjadi sandaran Dragon Blood Legion. Seorang manusia kecil juga berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Melihat Liu Ruyan meninggalkan manusia yang tampaknya sangat lemah untuk menghalanginya, pria itu marah. Dia merasa seperti sedang dipandang rendah. Pria ini adalah seorang jenius dari ras darah cincin biru dan dianggap sebagai pemimpin generasi junior. Jika bukan karena seberapa kuat Liu Ruyan, dia akan meremehkan mengambil tindakan di sini. Sekarang Liu Ruyan telah ditukar dengan Yue Zifeng, dia kesal. Dia ingin menyelesaikan ini dalam satu pukulan. Yue Zifeng tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangannya perlahan meraih pedang di punggungnya. Yue Zifeng tidak persis sama dengan pembudidaya pedang lainnya. Dia jarang menyimpan pedangnya di tangannya, itu biasanya di sarungnya. Itulah mengapa setelah serangan sebelumnya, dia mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Ketika pedangnya disarungkan, dia tampak seperti orang biasa dengan aura lemah. Mati, pakar darah cincin biru berteriak, suaranya seperti guntur. Kidarahnya meledak keluar dari dirinya dalam gelombang raksasa, dan pedangnya jatuh dengan kekuatan yang sangat besar. Pedang Yue Zifeng keluar dari sarungnya. Pada saat itu, auranya berubah menjadi sangat tajam. Seolah-olah dia adalah pedang. Pedang cahaya melintas melalui kekosongan seperti sambaran petir. Meskipun Yue Zifeng menyerang kedua, serangannya menyerang lebih dulu, tiba di leher ahli darah cincin biru dalam sekejap. Akibatnya, yang terakhir terkejut dan buru-buru beralih ke pertahanan. Percikan terbang, dan luka seukuran ibu jari muncul di pedangnya. Apa? Pakar darah cincin biru melihat luka itu dengan ngeri. Pedang raksasa miliknya ini adalah harta yang tak ternilai. Bobotnya mencengangkan, dan kekerasannya tak tertandingi. Itu adalah item divine yang telah melalui ribuan tahun pertempuran. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah ditebang. Selama waktu itu, itu tidak pernah ditandai dengan kerusakan sedikitpun. Apa yang paling tidak dapat diterima tentang ini adalah pedang Yue Zifeng terbuat dari logam biasa. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Pedang Yue Zifeng berputar di udara. Pakar darah cincin biru belum pulih dari keterkejutannya, dan bloknya bahkan sedikit lebih lambat dari terakhir kali. Meskipun dia berhasil memblokirnya, ketajaman cahaya pedang Yue Zifeng mengakibatkan luka panjang di wajahnya. Pedang raksasanya tiba-tiba menjadi biru yang sama dengan cahaya yang datang darinya. Dia mundur, pedangnya menebas di udara. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa bertarung dalam jarak dekat. Kecepatan serangan Yue Zifeng terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Terlebih lagi, pedangnya terlalu besar untuk digunakan dalam jarak dekat. Gelombang biru membubung dari pedang raksasanya, menenggelamkan Yue Zifeng. Ekspresi Yue Zifeng sangat tenang. Pedangnya menebas berulang kali, membelah gelombang biru. Salah satunya adalah pembudidaya pedang yang menakutkan dari ras manusia, dan yang lainnya adalah seorang jenius tertinggi dari ras darah cincin biru. Pedang ki bergemuruh di langit saat mereka bertarung dalam pertempuran yang sangat intens. Membunuh Tentara ras darah terus menyerang, suara mereka seperti tsunami yang menderu. Setelah gagal menerobos selama sehari penuh, mereka akhirnya mulai menggunakan kartu truf mereka. Cahaya biru bersinar saat para ahli ras darah cincin biru menyerang. Pedang raksasa mereka menembus udara, menyerang Liu Ruan. Bahkan anggota biasa lainnya dari ras darah ditebas oleh serangan mereka. Menghadapi serangan tajam mereka, bahkan Liu Ruan tidak bisa bertahan. Cabang-cabangnya patah berulang kali, dan dia terpaksa mundur. Ras darah awalnya berencana menggunakan regu bunuh diri untuk menghancurkan formasi Xia Chen, tetapi rencana itu telah dirusak oleh Liu Ruan. Setelah kehilangan kesabaran setelah rencana itu gagal, mereka langsung meluncurkan serangan yang kuat. Prajurit Dragon Blood, persiapkan dirimu. Pertarungan yang sebenarnya dimulai, teriak Long Chen. Liu Ruan dipaksa mundur lebih jauh dan lebih jauh. Dia seperti pohon raksasa dalam menghadapi banjir. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih diserang dari segala arah. Ada terlalu banyak dari mereka. Di belakang para ahli ras darah cincin biru adalah anggota ras darah yang memancarkan kilau seperti batu. Li Jing berkata bahwa mereka adalah ahli dari ras darah batu, ras darah peringkat tinggi lainnya. Kulit mereka sekuat batu, dan begitu mereka mengaktifkan garis keturunan mereka, mereka seperti batu berdarah, memiliki serangan dan pertahanan yang hebat. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah ras darah batu mampu mengendalikan energi bumi dan dapat disamakan dengan pembudidaya bumi. Jika mereka berhasil mencapai formasi, kerusakan yang bisa mereka lakukan tidak akan tertahankan. Selanjutnya, di belakang ras darah batu adalah ras darah bertanduk emas. Mereka memiliki dua tanduk seperti domba emas di kepala mereka, dan mereka yang paling kuat menurut Li Jing. Dikatakan bahwa mereka luar biasa bahkan di antara ras darah peringkat tinggi. Mereka adalah salah satu sup ras langka yang memiliki serangan spiritual. Kemampuan surgawi mereka bahkan lebih tajam, dan dalam pertempuran sebelumnya, mereka adalah musuh yang paling menakutkan. Mereka harus segera ditangani, atau mereka akan menyebabkan korban yang sangat besar. Dengan tiga ras berpangkat tinggi ini menyerang sekaligus, dengan ras darah cincin biru sebagai garda depan, mereka seperti tsunami yang menerjang medan perang. Raungan dan raungan mengguncang udara. Ku Jianying dan yang lainnya mengepalkan tangan. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Jutaan ahli ras darah berkerumun. Bahkan yang terlemah dari mereka sebanding dengan Lifestar Empirins. Hanya menyaksikan pemandangan ini membuat orang merinding. Gelombang pertama pasti ketajamannya tumpul. Mengki, aku akan mempercayakannya padamu. Longchen memandang Mengki dengan sungguh-sungguh. Mengki tersenyum dan mengangguk. Sendiri, dia berjalan maju, perlahan membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual yang kuat terbentang dari dalam dirinya, dan satu demi satu sosok raksasa muncul di kehampaan. Tubuh besar yang sebanding dengan gunung muncul, dan aumannya mengguncang bintang-bintang. Sebanyak 108 magical beast berbaris, tekanan mengerikan mereka runtuh di medan perang. Apa? Melihat binatang ajaib itu, para ahli dari benua surga bela diri mengeluarkan teriakan kaget. Mereka semua adalah binatang ajaib peringkat ke-12 puncak. Dalam pertempuran terakhir, Mengki juga telah memanggil binatang ajaib peringkat 12 puncak tetapi tidak begitu banyak. Binatang ajaib itu memiliki kecerdasan yang rendah, jadi ketika menghadapi ahli Neterpasaj langkah keempat, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya kurang. Tetapi dengan bistamer yang mengarahkan mereka, mereka bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Oleh karena itu, semua orang tercengang melihat Mengki memanggil begitu banyak dari mereka. Apakah dunia ini bahkan memiliki banyak binatang ajaib peringkat 12 puncak? Seberapa kuat kekuatan spiritualnya? Bagaimana dia berani mengendalikan begitu banyak binatang ajaib? Apakah dia tidak takut mereka melawan? Orang ini juga merupakan bistamer. Dia juga memiliki magical bis peringkat ke-12 puncak dan dua magical bis peringkat ke-12 akhir lainnya. Magical bis peringkat 12 puncak itu diperlakukan sebaik ayahnya. Dia menyayanginya, takut itu berbalik padanya. Dia adalah seorang ahli Neter Passage dengan kekuatan spiritual yang kuat. Tetapi bahkan dia hanya bisa mengendalikan tiga binatang ajaib. Lagi dan itu akan terlalu berbahaya. Hanya ketiga binatang ajaib itu yang membuatnya menjadi sosok terkenal. Namun, ketika dia melihat 108 puncak peringkat ke-12 magical bis, dia merasa seperti dia sudah gila. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Beitang Rusuang pun kagum. Dia memiliki hewan peliharaan yang kuat, gagak emas tiga kaki, dan dia sangat menyadari betapa banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan binatang ajaib yang kuat. Sama seperti semua orang tercengang, 108 binatang ajaib membentuk garis yang rapi dan membuka mulut mereka. Sinar cahaya surgawi melesat keluar, merobek pasukan ras darah. Terima kasih telah menonton!